Pendekar Pemetik Harpa Jilid 11. Tukang perahu tertawa, katanya, baik juga kau nikmati dulu pemandangan sepanjang kawai ilin ke yang siok ini, yakin kau akan lebih mantap tinggal di sini. Kau adalah teman siok cilok cu, maka aku amat senang menyambut kedatanganmu. Siok cilok cu, si krikil cilik, em, tanto aku baru sekarang aku tahu akan nama kecilmu, demikian kelakar insan sejak kecil dengan tanto aku kami saling memanggil nama kecil. Dia bernama tanciok sing, maka aku memanggilnya siok cilok cu. Nama ku lau tui cu, maka dia memanggilku siok cucu, si jaga kecilik. Siau cucu, tukas tanciok sing, beberapa hari ini adakah pelancongan dari luar daerah yang menyewa perahumu pergi yang siok? Ya, kemarin dulu ada beberapa orang berlegat utara hendak menyewa perahuku, jumlah mereka terlalu banyak, perahu kecil, akhirnya mereka menyewa perahu hao ulosam. Di yang siok adakah tokoh besar yang diagungkan? Maksudku orang ternama seperti ecu king tian lui tingga dan lain-lain. Betul, kini ku ingat, ujar siau cucu. Di yang siok memang ada seorang gagah yang kaya raya, kabarnya dalam gedungnya memelihara banyak busu, kepandaian kungfunya sendiri juga tinggi. Memang namanya tidak tersohor sebanding Louis Tai Hiap, tapi daerah sekitarnya dia cukup terkenal dan disegani. Kabarnya beberapa hari lagi dia akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60, bukan mustahil tamu-tamu luar daerah itu semua hendak memberi selamat kepadanya. Siapakah orang itu? Kok belum pernah ku dengar adanya orang gagah macam itu? Orang itu si N.I.O. bernama Haohu. Kabarnya rumahnya berada di atas Bik Lian Hong. Dua tahun terakhir ini aku sering ke Yang Siok baru ku dengar perihal dia. Dalam hati Tan Siok Sing berpikir, belum pernah ku dengar nama N.I.O.H.O. di kalangan Kang Ou, mungkin hanya Raja Tanah di sekitar Yang Siok saja. Apakah pantas dia mengerahkan delapan dewa menyambut tamu segala? Mungkin aku masih cetek pengalaman, setelah tiba di Yang Siok akan ku cari tahu saja, lalu dia bertanya, hari ini adakah tamu yang menuju ke Yang Siok? Sejak kemarin sudah tiada tamu yang menyewa perahu ke Yang Siok. Kau kan tahu, untuk sampai ke Yang Siok, naik perahu memerlukan waktu tiga hari dua malam, jauh lebih lambat dari jalan darat. Bagi yang suka menikmati pemandangan alam baru naik perahu dan mereka berangkat lebih dini, kalau sekarang baru berangkat, naik perahu lagi, dia tidak akan sempat menghadiri perayaan hari ulang tahun N.I.O. To'aya. Seperti ingat sesuatu tiba-tiba tukang perahu menambahkan, tadi kau menyinggung Nip Cuking Tian Lui Tinggak, kini aku baru ingat. Bukankah kakekmu dulu sahabatnya? Setelah rumahmu terbakar habis dia pernah datang mencari tahu duduk persoalannya. Loh, kabarnya Yit Cuking Tian juga menghilang pada tahun itu bukan tanya Chiok Sing. Memangnya, hal itu memang agak aneh, malam kedua setelah rumahmu terbakar, rumah Lui Tai Hiap juga terbakar habis. Sejak itu tak pernah ada orang melihat Lui Tai Hiap pula. Kapan dia mencari tahu kepada kalian? Hari ketiga setelah rumah keluargamu terbakar habis. Tapi bukan Lui Tai Hiap sendiri yang datang, tapi seorang tua persuruh yang mencari tahu kalian kakek dan cucu. Dia tidak mencari majikan sendiri malah perhatikan kami, bukankah aneh? Lui Tai Hiap dijuluki Yit Cuking Tian, apa makna julukannya itu, memangnya kau tidak tahu. Kakek pernah menjelaskan kepadaku, julukannya itu mengandung dua arti. Pertama diibaratkan Tok Siuhang di Kweilin, sebagai sebuah tonggak di langit selatan. Kedua, dia suka melindungi teman, umpama tonggak yang menyanggah langit, melindungi umat manusia yang menderita kesukaran. Lo, kau sudah tahu, kenapa dibuat heran, Lui Tai Hiap adalah laki-laki sejati, seorang kawan setia. Menurut cerita orang tua persuruh itu, dua hari setelah rumahmu terbakar, sebetulnya dia sendiri mau datang memeriksa. Tapi setelah lewat lohor baru dia memperoleh berita, kebetulan rumahnya kedatangan seorang teman lama yang sudah sekian tahun tak pernah ketemu, maka dia tidak sempat meluangkan waktu. Maka berpesan kepada pesuruh tua itu untuk menyelidiki persoalan dan mencari tahu jejak kalian kakek dan cucu. Malam itu juga pesuruh tua itu meninggalkan rumah keluarga Lui dan tinggal di rumah familinya di pintu timur, besok paginya baru akan kecit singgiam memeriksa rumah dan mencari tahu kalian. Tak nyana malam itu juga rumah keluarga Lui kebakaran, beruntung pesuruh tua ini terhindar dari petaka ini tapi dia sendiri juga tidak tahu nasib majikannya, karena kejadian amat mendadak, maka dia terlambat bertindak hingga hari ketiga dia sempat mencari kalian dan menyelidiki kejadian itu. Pesuruh tua itu bilang, peduli majikannya masih hidup atau sudah mati, dia harus tetap melaksanakan pesannya itu. Pertama harus mendapat tahu nasib sebenarnya kalian kakek dan cucu, kalau masih hidup harus ditampung, kalau sudah mati harus kebumikan atau diperabukan sesuai keinginan sang majikan. Sayang dia mencari tahu kepadaku, aku sendiri tahu apa. Ai, Lui Tai Hiap setia kawan dan berani berkorban demi. Kawan, walau kejadian itu tidak terlalu mengherankan bagi aku, tapi aku ikut menyesal dan gegetun sekali. Tan Chok Sing tertawa dingin, katanya, bahwa dia begitu memperhatikan kakek dan aku, aku pun merasa heran dan terharu, entah bagaimana aku harus membalas kebaikannya. Agaknya tukang perahu itu tidak memperhatikan sikap nada ganjil Tan Chok Sing, katanya lebih lanjut. Akhir-akhir ini ku dengar berita angin, katanya Lui Tai Hiap masih hidup, berapa tahun yang lalu setelah rumahnya kebakaran dia lantas ngungsi ke lain tempat, kini sudah kembali. Entah betul atau tidak, semoga Tian melindungi umatnya yang sosial dan dermawan. Hari kedua perahu sudah keluar dari daerah Lingyang dan mulai masuk ke residenan Yang Siok. Setelah melewati dua selat, tampak puncak gunung menjulang tinggi di kejauhan sana. Menuding sebuah puncak yang bentuknya seperti sebuah mahkota tukang perahu berkata, itulah puncak pertama yang paling ternama di Yang Siok bernama Kuan Wan, Karang Mahkota. Keluar dari Kuan Wan mereka memasuki daerah Siau San, Gunung Sulam, sesuai namanya puncak ini pun terdiri dari batu karang yang beraneka ragam bentuk dan warnanya, coraknya seperti sebuah kain sulaman yang memiliki warna-warni yang mempesona, tak ubahnya laksana sebuah lukisan alam nan permai. Tiba-tiba tukang perahu berkata, Siau Chiok Chu Sudikah kau memetik harpamu, petiklah sebuah lagu untukku. Sejak kecil aku suka mendengar petikan harpa, di alam nan permai dengan hawanan sejuk ini, betapa nikmatnya mendengarkan himbauan musik yang santai. Memang Tan Chiok Sing sendiri juga menjadi gatal jari-jarinya, segera diaturunkan harpanya serta mulai memetikan sebuah lagu tamasya. Insan dan tukang perahu berdiri. Pesona mendengar perpaduan irama musik dan gemericiknya air sungai. Begitu satu lagu selesai dipetik tukang perahu segera tepuk tangan sambil memuji, Siau Chiok Chu hebat sekali, begitu bagus petikan harpamu kukira tidak kalah dari kakekmu dulu. Tengah mereka bicara, tiba-tiba dari tempat yang amat jauh sayup-sayup terdengar sebuah suitan panjang, suitan yang memuji oleh himbauan irama harpa yang indah ini. Diam-diam Tan Chiok Sing kaget, hatinya pun amat menyesal. Eh, Siau Chiok Chu, kenapa kau? Sikapmu kelihatan agak janggal tanya tukang perahu. Tidak apa. Siau Chiok Chu, apakah kau mendengar suara suitan aku tidak perhatikan? Mungkinkah salah dengar? Tidak mungkin salah, yang ku dengar betul adalah suitan manusia, bukan suara air, Tan Chiok Sing tidak tahu dari arah puncak mana datangnya suitan tadi, maka jaraknya pun sukar diukur, apakah orang yang bersuit memiliki luakang tinggi juga sukar diduga. Maka dia pun tidak tanya lebih lanjut. Hari itu mereka berlayar tanpa mengalami sesuatu kejadian, hanya perasaan Tan Chiok Sing agak terganggu oleh suitan tadi, sehingga tiada seleranya lagi menikmati pemandangan sepanjang perjalanan ini. Sesuai rencana hari ketiga menjelang maghrib mereka sudah tiba di bawah Bik Lian Hong. Seperti juga Tok Siu Hong di KW Ilin, Bik Lian Hong ini pun menjulang tinggi mencakar langit tak ubahnya sebuah tonggak yang menyanggah langit, tapi kelihatannya lebih tinggi dibanding Tok Siu Hong. Cuaca sudah remang, dari kejauhan tidak kelihatan jelas, tapi lapat-iapat masih kelihatan puncak gunung ini seperti mekar laksana kelopak kembang terata yang sedang berkembang. Setelah perahu menepi tukang perahu berkata, hari sudah gelap, kalian nginap di perahu saja semalam. Nanti ku pancing dua ekor ikan segar untuk lauk pauk makan malam. Siau cucu, ingin aku melihat caramu memancing ikan, tapi setelah makan malam, kami akan naik ke darat, kata Chiok Sing. Kalian mau pergi kemana, kan siang hari lebih baik. Kenapa malam-malam, apa mau cari hotel? Kita punya tujuan tertentu, bukan mau cari hotel, kalian mau kemana? Terus terang, ada seorang teman yang baru kami kenal mengundang kami bertemu di sini, demikian Tan Chiok Sing menjelaskan. Siau cucu, sejak kecil kita adalah teman karib, tidak pantas aku ngapusin kau. Kedatanganku ke Yang Siok kali ini bukan hanya ingin bertamasha, tapi ada urusan lain yang akan kami kerjakan. Tapi akan merugikan kau bila kau tahu tentang urusan ini, oleh karena itu aku mohon maaf dan harap kau maklum, hal itu tak bisa ku jelaskan kepadamu. Tiga hari kemudian, aku akan pulang ke rumahmu, tapi andai kata aku tidak bisa pulang, tolong kau rawat kuda kami itu. Kelak ada orang akan datang mengambilnya, asal orangnya cocok dan bicaranya benar, boleh kau serahkan padanya, lalu dia sebutkan nama Kang Lam Siang Hiap serta melukiskan perawakan dan muka mereka, lalu dia merogoh perak seberat sepuluh tahil diserahkan kepada tukang perau sebagai ongkos makan kudanya. Karuan tukang perau melongo kaget, sekian lama baru dia bersuara, Sio Chiu Chiu Chiu, uang ini kau harus tarik kembali. Walau aku miskin, kedua ekor kuda itu aku masih mampu memberinya makan tapi aku ada khawatir, kenapa kau punya maksud untuk tidak kembali terus teranglah kepadaku, apakah urusan yang hendakkah selesaikan itu mungkin bakal merenggui jiwamu. Nasib manusia sukar diramal, aku hanya berusaha untuk berhati-hati dan menjaga segala kemungkinan, ku kira aku tidak akan mengalami bahaya seberat itu. Untuk ini kau tidak perlu terlalu khawatir. Kalau begitu, Sio Chiu Chiu, kau tidak usah pergi saja, pertemuan kali ini menyangkut masa depanku, betapapun. Aku harus menepati janji ini. Sekarang tak bisa ku jelaskan, tapi bila aku bisa pulang ke rumahmu, elak akan ku ceritakan padamu. Baiklah, kalau begitu aku juga tidak akan pulang, biar aku menunggumu di bawah Biklian Hang ini. Loh, jangan, jangan kau terlibat dalam persoalan ini. Tukang perahu geleng-geleng, katanya, tidak, kau ini sukalah maafkan aku kalau aku tidak menurut petunjukmu. Sejak kecil kita sudah seiasa kata, berat sama di piku lenteng sama di jinjing bersama, kau masih ingat bukan? Melihat sikap tegas dan kukuh tukang perahu akhirnya Sio Chiu Chiu berkata, Baiklah begini saja, kau tunggu sampai besok pagi bila mentari sudah terbit, aku belum kembali, kau harus segera pulang, jangan kau mencari tahu tentang diriku. Melihat sikap Sio Chiu Chiu yang serius tukang perahu tahu urusan agak genting, maka dia tidak banyak tanya lagi. Saat mana sudah mendekati kentongan kedua tanciok sing mohon diri kepada Sio Chiu Chiu, dia ajak insan meninggalkan perahu terus mendarat, sengaja dia memilih letak dan jurusan utara yang curam dan berbahaya dari Biklian Hang terus manjat ke atas. Dengan ginkang mereka yang tinggi, tidak ada kesulitan yang dapat merintangi mereka, Lekas sekali mereka sudah berada di puncak Biklian Hang. Pohon siong tampak menjulang tinggi ke angkasa, batu-batu gunung bercorak ragamnya tersebar di sana-sini, di bawah penerangan cahaya. Bulan sabit, suasana tampak sunyi dan seram. Dari tempat nan tinggi ini tampak lekeng legat-legat laksana ular putih yang merambat di buminan luas ini. Tanciok Sing selalu memikirkan pertemuannya dengan Kek Lemwi, maka dia tidak punya selera menikmati pemandangan alam di malam hari yang mempersona ini. Batinnya, dia pasti menduga aku baru akan datang setelah lewat tengah malam, maka dia tidak akan menungguku di puncak ini, bagaimana aku harus mencarinya? Tengah da melamun, tiba-tiba dilihatnya di tanah berumput di depan sama muncul bayangan dua orang, insan segera berbisik di pinggir telinganya, nah itu mereka datang, bagaimana kita yang muncul ternyata memang Kek Lemwi dengan gadis jelita yang seperjalanan menunggang kuda tempoh hari. Tunggu dulu perkembangan selanjutnya, kata Tanciok Sing lirih. Terdengar gadis ita berkata, sudah menjelang kentongan ketiga, ku kira sahabat yang kau undang itu takkan datang kemari. Rembulan belum bercokol di tengah Cakrawala, berarti masih termasuk hari ini. Kalau aku mengundangnya bertemu hari ini, maka kita harus menunggunya pula satu jam, demikian sahut Kek Lemwi. Untuk menunggu di adis ini kau sampai tidak menghadiri perjamuan ulang tahun yang besar-besaran itu. Tamu-tamu ternama yang datang dari berbagai tempat tidak sedikit jumlahnya. Aku tahu, namanya saja Cuan Rumah Perjamuan adalah N.Y.O.H.O.H.U., yang betul atas nama dan pamer Ip Cukhing Tian, Lui Tai Hiap. Memangnya siapa yang takkan memberi muka terhadap Lui Tai Hiap? Tan Ciu Xing kaget, batinnya, kiranya tidak meleset dugaanku, Cuan Rumah sebetulnya memang Ip Cukhing Tian. Terdengar gadis itu bertanya, apakah kau tahu kenapa Lwi Tai Hiap meminjam kesempatan perayaan hari ulang tahun NYOHO ini mengundang kawan-kawannya sebanyak itu? Walau aku diangkat salah satu dari prasian menyambut tamu, tapi liku-liku persoalannya juga tidak tahu. Apakah kau beritahukan perjanjianmu kali ini kepada Lwi Tai Hiap? Dia terlalu banyak urusan, sekecil ini kenapa harus diberitahu padanya apalagi asal-usul sahabat itu aku sendiri juga belum tahu. Tapi dia tanya padaku tentang dirimu, apa jawabmu? Apa yang kau katakan kepada NYOHO demikian pula ku katakan padanya. Ternyata sejak pagi-pagi tadi Kek Lamwi sudah memberi salam hormat dan mengaturkan selamat hari ulang tahun kepada NYOHO, dia pun mohon pamit untuk bertama Syah Kekuan Wan dan Bik Lian Hong, malamnya baru pulang ikut menghadiri perjamuan. Tapi dikhawatirkan bila pulangnya terlambat, maka dia mohon diri dan harap dimaafkan. Bagaimana asal-usul Tan Ciuok Sing, Kek Lamwi sendiri tidak jelas, apakah Tan Ciuok Sing mau menerpati undangannya? Juga dia tidak tahu, maka urusan ini tidak berani dia bicarakan kepada tuan rumah, kuatir kalau terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia pikir setelah bertemu dengan Tan Ciuok Sing baru aku berkeputusan apakah patut dia membawa kawan baru ini hadiahi dalam perjamuan itu. Tamu-tamu yang menghadiri perayaan hari ulang tahun NYOHO kebanyakan datang dengan dua tujuan, pertama ialah ingin bertemu dengan Nip Chu King Tian yang telah menghilang sejak 4 tahun yang lalu, kedua ingin bertama Syah di daerah sekeliling yang syok yang penuh dengan objek-objek wisata. Hari ini perjamuan akan diadakan malam hari, maka banyak tamu seperti juga Kek Lamwi sejak pagi-pagi sudah membuat rencana bersama teman-temannya untuk bertama Syah. Soalnya Kek Lamwi termasuk salah satu dari pasien, maka dia memerlukan untuk memberi tahu dulu kepada tuan rumah. Menurut rencana Kek Lamwi semula, sebelum hari gelap dia sudah bakal kembali menghadiri perjamuan besar di rumah keluarga NYO tak nyana setelah ditunggu-tunggu sampai kentongan ketiga Tan Ciuok Sing belum juga kunjung tiba. Kini mendengar Lui Tai Hiap pernah menanyakan dirinya, dia jadi rekuh dan agak menyesal. Bagaimana Lui Tai Hiap sampai menanyakan diriku tanya Kek Lamwi. Gadis itu lantas bercerita, tadi ada seorang tamu memetik kecapi sambil minum arak untuk memeriahkan pertemuan dan menyambut kedatangan para tamu yang lain, tiba-tiba Lui Tai Hiap ingat dirimu. Karena mendengar petikan kecapi itu baru dia teringat akan tiupan seru lingku. Betul, malah dia juga menyinggung seorang lagi. Coba kau tebak siapa? Kenalan Lui Tai Hiap tersebar di seluruh jagat, bagaimana aku bisa menebatnya? Yang dia singgung adalah orang yang kau undang untuk bertemu di sini. Oh, jadi sahabat Sitan itu juga kenalan Lui Tai Hiap? Tan Chok Sing yang mencuri dengar percakapan mereka, diam-diam ikut terkejut. Pemuda itu masih terhitung ngampu Lui Tai Hiap, kakeknya adalah sahabat baik Lui Tai Hiap. Bukankah kau ingin tahu asal-usulnya? Biar sekarang ku beritahu padamu, kakeknya adalah. Nanti dulu coba ku tebak. Kakeknya pasti adalah guru harpa nomor satu di seluruh jagatan Himang. Sungguh pintar, sekali tebak kena sasaran. Menurut cerita Lui Tai Hiap, Tan Himang menghabiskan masa tuanya di bawah Chit Sing Giam, mereka sering berhubungan. Sayang beberapa tahun yang lalu telah meninggal. Cucunya itu juga meninggalkan Kwe Ilin. Kukira cucu Tan Himang yang dia maksudkan, 90% adalah pemuda si Tan yang kau undang kemari itu. Ya pastilah, urcap kek lemwi tertawa getir, kau memujikan pintar, yang benar aku ini terlalu ceroboh. Seharusnya sejak mula aku sudah menebak kalau dia adalah keturunan Tan Himang. Kecuali keturunan Tan Himang, siapa pula yang mampu memetik harpa sebagus itu? Sayang aku tidak tahu bahwa Tan Himang mengasingkan diri di bawah Chit Sing Giam, kalau tidak tentu sudah ku tebak akan dirinya. Siapakah nama cucu Tan Himang apakah Lui Tai Hiap memberitahu padamu? Kukira nama yang dia pakai di hotel adalah nama palsu. Pemuda itu bernama Tan Siok Sing. Lui Tai Hiap bilang, katanya dia dengar Tan Siok Sing sudah kembali ke Kwe Ilin, dia minta bantuan kita untuk memperhatikan. Dia ingin bertemu dengan cucu sahabatnya itu. Lalu kau memberitahu kepadanya tidak? Waktu itu ada beberapa tamu lain yang ajak dia bicara, kulihat dia terlalu sibuk, maka kupikir biar setelah kau bertemu dengan sahabat itu, kalau betul dia adalah Tan Siok Sing, lalu membawanya menemui Lui Tai Hiap biar dia merasa di luar dugaan dan kesenangan. Diam-diam Tan Siok Sing sembunyi di belakang batu membatin, untung aku tidak segera unjuk diri. Hektometer, Lui Ting gak ingin selekasnya bertemu denganku karena ingin bantu menyelesaikan tugas kerja Chiang Tihu, aku hendak dibekuknya dan diserahkan kepada Liyong Tai Jan mereka. Kek Lemwi ini agaknya orang baik, tapi dia belum tahu kemunafikan Lui Ting gak, sekarang biar ku tunda dulu bertemu dengan dia. Coba dengarkan percakapan mereka. Tan Siok Sing ingin tahu apakah Chiang Tihu sudah datang belum. Tapi Kek Lemwi dan gadis itu membicarakan persoalan yang lain, hakikatnya mereka tidak pernah menyinggung Chiang Tihu. Kek Lemwi menghela nafas, katanya, sayang kini sudah mendekati kentongan ketiga, Tan Siok Sing belum juga kunjung tiba, mungkin gak akan datang. Kau menyusulku hendak mengajak pulang bukan? Memang aku yang bikin kau menunggu dengan hati tidak tentram. Kali ini hanya separoh tebakanmu yang kena, ujar si gadis tertawa. Kena separoh bagaimana tanya Kek Lemwi melengat. Hatiku gelisah menunggumu, memang betul. Tapi bukan. Aku menyusul kemari untuk mengajakmu pulang. Sebaliknya. Aku ingin kau tetap berada di sini saja, malah kalau bisa sampai besok pagi setelah Fajar menyingsing. Setelah kentongan ketiga, berarti perjanjian hari itu batal, kau kira Tan Siok Sing masih akan datang? Bukan untuk menunggu Tan Siok Sing, yang ingin supaya kau tetap berada di sini juga bukan aku, aku hanya menyampaikan pesannya saja. Semakin heran Kek Lemwi tanyanya, pesan siapa? N.Y.O. Cheng Chu yang merayakan hari ulang tahun, untuk apa dia suruh aku tetap di sini? Aku sendiri juga tidak tahu. Setelah perjamuan bubar dia mengundangku ke dalam sebuah kamar, diam-diam dia memberitahukan kepadaku supaya sebelum kentongan ketiga sudah berada di atas Bik Lian Hong, katanya ada sebuah peristiwa besar bakal terjadi. Ku tanya dia peristiwa apa, dia bilang setelah saatnya kau akan tahu. Pendek kata ada sebuah tontonan baik. Dia tanya kau apa sudah pulang, kalau sudah pulang supaya mengajakmu pulang. Sebetulnya aku ingin bilang bahwa kau memang sudah berada di sini. Tapi dia masih banyak kerjaan, mungkin hendak memberi tahu tamu lain secara pribadi, sikapnya kelihatan buru-buru, maka tak enak aku banyak tanya, saat itu juga aku lantas berangkat kemari menyusulmu. Pesan apa yang dia sampaikan? Dia suruh aku jangan bersuara meski melihat kejadian aneh apapun, setelah dia tepuk tangan sebagai tanda, hadirin baru diharapkan keluar. Apa hadirin? Ya, oleh karena itu aku yakin orang yang diundang kemari untuk melihat tontonan itu bukan kita berdua saja. Kejadian ini sungguh aneh, sandiwara apa sih yang tengah dirancangnya? Mana aku tahu. Seperti kau aku pun tidak habis mengerti. Pendek kata ada tontonan, marilah kita menunggu dengan sabar. Agaknya dia masih tidak tahu, kecuali Kek Lemwi tak jauh dari mereka masih ada dua orang lain yang juga keheranan dan bertanya-tanya dalam hati. Akhirnya Tan Cio Ksing berbisik di pinggir telinga insan, mungkin tidak karena aku? Kukira tidak mungkin. Kek Lemwi dan Nona itu kan tidak membocorkan rahasia pertemuan di sini. Bagaimana N.Y.O.H.O.H.U. bisa tahu kalau kau berada di sini? Apalagi bila untuk menghadapi kau, seorang Luitai Hiap kan sudah cukup berkelebihan, kenapa harus mengerahkan orang banyak itu? Kalau begitu biarlah kita pun tunggu di sini saja, nanti ikut menonton keramaian. Betul, saat ini sudah hampir kentongan ketiga, sebentar lagi tontonan akan segera dimulai, mereka bicara dengan bisik-bisik, ternyata kedua muda-mudi di sana tidak tahu. Tiba-tiba didengarnya gadis itu berkata lirih, agaknya ada orang datang, lekas kita sembunyi jangan bersuara. Tak lama kemudian, betul juga tampak dua orang meranjak memasuki tanah rumput, melihat kedua orang ini, jantung Tan Chiok Sing serasa hendak melonjak keluar. Yang datang ternyata bukan lain adalah Hit Cuking Tian Lui Tingak dan Chiang Tihu. Saking heran insan berbisik menempel telinga Tan Chiok Sing, eh, tak kira Chiang Tihu bangsa tua ini pun kemari. Kenapa heran, bukankah tuan rumah pertemuan ini adalah Hit Cuking Tian sendiri, mereka memang sedang berintrik, tidak heran kalau Hit Cuking Tian juga mengundangnya, demikian Tan Chiok Sing dengan suara tawar. Bagaimana juga insan masih tidak percaya kalau Hit Cuking Tian sudi bersekongkol dengan Chiang Tihu, katanya, kukira Lui Tai Hia punya rencana dan maksud tertentu? Kecuali ingin menjilat pada bangsat tua ini, apapula tujuannya jengek Chiok Sing. Kukira Lui Tai Hia tidak akan seperti itu, apalagi dalam pertemuan ini betapa banyak kaum pendekar yang hadir, kalau Lui Tai Hia berani membawa bangsat tua ini kemari. Mau tidak mau memang harus dicurigai, memangnya N.I.O.H.O.H. tidak tahu akan asal-usul bangsat tua ini? Kuatirnya kaum pendekar itu semuanya diapusi oleh Hit Cuking Tian. Kapan N.I.O.H.O.H.O.H. keluar dari daerahnya, sejak 20 tahun yang lalu Chiang Tihu sudah jadi antek kerajaan, maka tidak perlu heran kalau N.I.O.H.O.H.O.H. tidak tahu asal-usulnya. Kukira urusan tidak segampang itu, N.I.O.H.O.H.O.H. mengundang orang banyak menyaksikan tontonan di Lian. Hoa Hang yang dimaksud adalah adu kepandayan antara Hit Cuking Tian melawan Chiang Tihu. Kalau begitu tak perlu kita berdebat sendiri, lihat saja tontonan apa yang bakal terjadi. Tad kalah Hit Cuking Tian dan Chiang Tihu sudah berada di tengah tanah lapang, keduanya lantas duduk di atas sebuah batu karang sambil bercakap-cakap. Terdengar Hit Cuking Tian berkata, Loh Chiang, sekarang kau sudah maklum kenapa aku mengajakmu memberi selamat tulang tahun kepada N.I.O.H.O.H.O.H.O.H.O.H. bukan? Semula aku masih khawatir, apakah kau punya keberanian sebesar ini? Aku sudah tahu kaulah sebenarnya yang menjadi tuan rumah pertemuan itu, bahwa kau percaya padaku, maka aku pun harus percaya padamu. Kau pula yang mengundangku, apapula yang harus ku takuti? Aku mengundangmu bukan lantaran aku tuan rumahnya, maksudku untuk menambah semarak perjamuan besar itu. Untuk ini ku kirakah sudah maklum akan jerih payahku ini? Kira-kira aku sudah dapat meraba, tapi sukalah kau menjelaskan lebih lanjut. It Chu King Tian tertawa, katanya, orang-orang yang ingin kau temui, umpama kali ini tidak seluruhnya hadir, ku kira 80% juga sudah ada. Betul, menurut daftar yang ku terima dari Liong Tai Jin orang-orang dari kawan dan lawan memang banyak yang hadir pagi tadi. Adakah yang mengenali dirimu? Kawan-kawan yang menjadi spion Liong Tai Jin sudah tentu ada yang kenal aku, tapi mereka tidak membocorkan rahasiaku. Kalau orang-orang yang harus kau tangkap menurut perintah Liong Tai Jin, mungkin mereka juga belum tahu asal-usulku, kalau tidak di waktu kau memperkenalkan aku meski aku memakai nama palsu, mereka pasti sudah melabrakku. He he bukan aku suka agulkan diri, kepandai yang ku merias diri ternyata dapat mengelabungi mereka, sudah 20 tahun aku tidak berkecimpung di kalangan kangong, kecuali tokoh-tokoh yang sudah tua dan kenal aku, mereka takkan ada yang tahu akan diriku. Siapa yang paling menarik perhatianmu memangnya perlu dikatakan lagi, sudah tentu teman. Baikmu Kim Tuti Chiang Trempa Kun. Kau tidak kira kalau dia datang bukan? Liong Tai Jin sudah mendapat kabar. Cuma aku tidak kira bahwa kau sampai menggunakan peradatan Patsian Inghek untuk menyambut kedatangannya. Mendengar sampai di sini, sungguh senang hati insan bukan main. Pikirnya, ternyata Patsian Inghek itu untuk menyambut kedatangan Trempa Kun. Lui Tai Hiap adalah sahabat mati hidup Trem Tai Hiap, yakin dia tidak akan menjual teman baiknya itu? Tapi kenapa Lui Tai Hiap mengadakan perundingan rahasia dengan bangsa Tse Chiang ini mau tidak mau goyah juga kepercayaan insan terhadap I Chu King Tian? Kenapa tidak kau duga I Chu King Tian menegas? Walau dia teman baikmu, tapi di antara tamu-tamu yang hadir, nama dan pamornya adalah yang paling besar dan dihormati. Tapi menurut pematku dia belum setimpal untuk disambut dengan kira Patsian Inghek. Mereka yang menjadi Patsian, seperti Wui Chu Yi Hai Kiao, Wui Yap To Jin, Xia Chin Ho Shou dan lain-lain, paling hanya setingkat di bawah kedudukan dan pamornya di bulim. Bagaimana juga Kim Tu Ti Chiang masih terpaut jauh bila dibanding Tio Tan Hong? Oleh karena itu, Lui, aku jadi heran dan tidak habis mengerti bagaimana kau bisa mengerahkan Patsian untuk menyambutnya. Berkata I Chu King Tian kalem, Patsian Ingkek hakikatnya bukan menyambut kedatangan Kim Tu Ti Chiang Trenpa Kun. Tapi sekaligus untuk menyambut kedatangan duta khusus yang diutus oleh Kim Tu Chi Chu. Sebenarnya Chiang Ti Hu juga sudah merabah ke arah itu, tapi dia sengaja pura-pura tidak tahu. Sengaja dia malah bertanya pula, untuk apa Kim Tu Chi Chu mengutusnya kemari? Kini pihak kerajaan minta damai dengan pihak Watsu, kedua pihak sama-sama ingin memberantas laskar rakyat yang dikoordinir oleh Kim Tu Chi Chu. Masakah kau tidak tahu, kenapa Kim Tu Chi Chu khusus mengutus Trenpa Kun kemari? Ya, dia mewakili Kim Tu Chi Chu untuk menarik simpati orang-orang gagah dan pahlawan-pahlawan bangsa untuk membantu perjuangannya. Betul, demikian halnya. Apakah kau ada maksud membantu mereka? It Chu King Tian tidak menjawab ya atau tidak namun dia berkata tawar, apa tidak keterlaluan kau tanyakan hal ini kepadaku? Agaknya jawaban ini sudah diduga oleh Chiang Ti Hu, dia tertawa gelap. Katanya, Kim Tu Chi Chu dengan gabungan. Kekuatan laskar yang campur aduk itu hendak melawan pasukan besar Watsu, bukankah ibarat telur membentur batu? Mereka yang mau bergabung dan bantu dia berperang, bukan saja harus menderita dan tersiksa lahir batin, mereka pun harus berkorban jiwa raga secara percuma. Hanya kau bodoh saja yang sudi berbuat demikian, oleh karena itu kita harus menggagalkan rencana gelap ini lalui, biar ku beritahu suatu kabar baik padamu. Kabar baik apa tanya Rit Chu King Tian? Sekarang Leong Tai Jin sedang jaya, sebelum dia keluar dari kota raja. Bagenda raja telah mengundangnya, keputusan sudah akan segera diumumkan bahwa dia naik pangkat menjadi sekretaris militer. Dahulu orang tua Leong Tai Jin juga pernah menjabat sekretaris militer, kini setelah 10 tahun berselang, dia pun mendapat jabatan seperti ayahnya dulu, bukankah hal ini amat mengembirakan, sekaligus menguntungkan kita pula? Ya, pepatah juga bilang air pasang perahunya tinggi, wah kau patut diberi selamat. Chiang Tihu senang dan bangga, katanya tertawa, kalau aku mendapat keuntungan, memangnya aku bakal melupakan kau. Tapi tahukah kau kenapa Bagenda Raja mengangkat Leong Tai Jin sebagai sekretaris militer, malah bukan mustahil kelak dia bisa diangkat menjadi Perdana Menteri. Leong Tai Jin cerdik pandai dan mahir bekerja, jasanya lebih dari orang tuanya adalah patut kalau Bagenda Raja menggunakan tenaga militan untuk bantu menguasai pemerintahan kerajaan ini. Bahwa Leong Tai Jin cerdik pandai bekerja pula hal ini tidak perlu diragukan, bahwa Bagenda Raja mau memberikan hal dan kekuasaan sebesar itu, memang ada sebab-musabab lainnya. Boleh aku tahu sebab-sebabnya itu? Tanya Rit Cuking Tian. Sudah tentu boleh. Tentunya kau tahu pihak kerajaan sedang berusaha mengulur perdamaian dengan pihak watsu, politik yang dianut adalah menenteramkan dulu dalam negeri baru akan melawan atau membendung ofensif dari luar. Sementara Leong Tai Jin memang sejak lama sudah ada ikatan dengan pihak watsu, meski pasukan kedua negara sudah herbaku hantam di Medan Laga, duta-duta kedua pihak masih terus silir mudik membicarakan perdamaian itu. Jadi peranan Leong Tai Jin dalam hal ini boleh dikata amat besar, tidak heran kalau Bagenda mengangkatnya sampai setinggi itu, maka oleh karena itu jangan kita biarkan tugas utama kedatangan Trem Pakun ke sini sampai berhasil, betul tidak? Rit Cuking Tian meneruskan. Betul, seru Chiang Tihu keplok tangan, karena itu bagaimana juga aku mohon bantuanmu untuk menggagalkan usaha mereka. Tiba-tiba Rit Cuking Tian berkata, tahukah kau kenapa aku mengajakmu ke Lian Hoa Hong? Chiang Tihu melenggong, katanya, di rumah keluarga N.Y.O memang tidak leluasa berbicara, kira-kira ada rahasia apa yang ingin kau beritahukan kepadaku? Betul, suara Rit Cuking Tian kalem, ada sebuah berita baik yang akan ku beritahukan kepadamu juga. Diam-diam bersorak girang hati Chiang Tihu tanyanya cepat, kabar baik apa? Belasan orang yang ada maksud masuk ke dalam pasukan Laskar Rakyat Kim Tzu Chechu sudah diringkus secara diam-diam oleh N.Y.O.H.O.H. Di antaranya adalah orang-orang yang sudah terdaftar oleh Leong Tai Jin. Minuman yang diberikan kepada mereka sudah dicampur obat bius yang khusus dibuat. Untuk mereka, orang lain menyangka mereka mabuk, lalu bagaimana membereskan mereka, untuk ini harap Loheng memberi petunjuk. Dada Tanjiok Singh hampir meledak mendengar kata-kata Rit Cuking Tian ini, hampir saja di atak kuat lagi menahan emosi dan hendak terjang keluar melabraknya. Luh kas insan menariknya, katanya berbisik, kalau betul Lui Tin gak kini sudah berkiblat ke pihak kerajaan, hanya mengantarnya wah saja kau keluar. Sabarlah dan dengarkan pembicaraan mereka lebih lanjut Sebaliknya K. Lamwi dan gadis itu saling melongo berpandangan di tempat sembunyi mereka Kiranya mereka pun sudah siap pergi membantu Kim Tzu Chai Chu Malah mereka juga sudah menyampaikan niatnya ini kepada Yit Chu King Tian dan N. Y. O. H. O. Hu Kalau betul ucapan Yit Chu King Tian, kenapa mereka berdua sekarang bebas? Demikian pikir mereka Maklum meski K. Lamwi tidak mengikuti perjamuan besar tadi Tapi bila mana Yit Chu King Tian dan N. Y. O. H. O. Hu mau mencelakai dirinya Dirinya yang tidak siaga dan tidak pernah menduga pasti bisa celaka Sementara si gadis, bukan saja dia hadir dalam perjamuan besar itu N. Y. O. H. O. Hu malah mengundangnya berbicara secara rahasia Kenyataan sampai sekarang dia masih segar bugar Kabar baik ini memang amal menguntungkan Chi Yang Tihu H. H. ini sudah terpikir oleh Chi Yang Tihu Tapi sampai taraf mana baiknya, ternyata masih berada di luar dugaannya Sesaat ga melengong, katanya kemudian Jadi N. Y. O. H. O. Hu juga sehaluan dengan kita Betul, ku bujuk dia, seorang laki-laki harus bisa melihat gelalage dan memilih jalan yang benar, untung dia mau tunduk dan menerima bujukanku Dari mana dia bisa tahu siapa-siapa yang hendak ditangkap taijin tapi lekas sekali dia sudah tertawa geli Sendiri, lalu menyambung dan menjawab pertanyaan sendiri, tentu kau yang memberitahu bukan? Sayang kau hanya memberitahu beberapa orang yang jadi pentolannya, entah aku melupakan mereka tidak lalu secara hafal dia sebutkan nama beberapa orang Ingatanmu amat bagus, tapi ada seorang lagi yang paling penting, entah bagaimana kau akan menghadapinya? Maksudmu Kim Tuti Chiang Trem Pakun betul, bukankah kau kawan baiknya? Demi menunjukkan Dharma Baktiku kepada Liong Taijin, aku tidak peduli kawan baik segala siapa suruh dia tidak tahu diri Tapi luakannya amat tangguh, arak beracun pun tidak akan dapat melumpuhkan dia Apa boleh buat terpaksa aku sendiri yang harus tampil, besok akan kuajak dia berunding di kamar rahasia bersama N.Y.O.H.O.H.U Dikala dia tidak siaga akan ku tutup hiat sonia Paling baik akalmu ini, seru Chiang Tihu Sebetulnya kungfumu tidak lebih asor dari dia, kalau kau membokong secara mendadak, pasti berhasil Mendengar sampai di sini, sungguh hati Tan Chiok Sing gugup, kaget, gemes lagi, katanya lirih kepada Insan, bagaimana? Mereka hendak mencelakai Temtai Hiap Insan juga tidak menyangka bahwa Rit Chu King Tian ternyata betul-betul sebejat itu, sudi berintrik dengan Chiang Tihu hendak melakukan perbuatan kotor dan serendah itu hatinya jadi bingung dan hambar Tanyanya pula, bagaimana menurut pendapatmu? Akanku sergap mereka dan menahannya untuk beberapa lama, lepas kau laporkan hal ini kepada Temtai Hiap Tidak jiwamu bisa melayang. Kalau kau tidak memberi kabar ini, Temtai Hiap lah yang akan celaka jiwanya Sudah tentu Insan juga tahu keselamatan jiwa Tempah Kun menyangkut pula kalah menangnya pasukan Laskar Rakyat di bawah pimpinan Kim Tzu Chee Chu Tapi dia juga tahu, kalau sekarang Tan Chiok Sing nekat melabrak kedua orang ini, jiwanya pasti melayang pula Memangnya dia tega melihat kekasihnya mati di hadapannya dalam beberapa kejap ini? Tengah mereka bimbang, didengarnya Rit Chu King Tian sedang berkata pula, kali ini NIOHO banyak membantu kerja kita, sepantasnya jangan kita anggap dia orang luar pula Sudah tentu, selanjutnya aku masih perlu minta bantuannya, sembari bicara mereka jalan mondar-mandir di tanah lapang berumput Kebetulan sekarang mereka berada tak jauh dari tempat persembunyian Tan dan In berdua, jaraknya paling hanya belasan langkah Ingin rasanya sekali tusuk Tan Chiok Sing membunuh kedua orang ini, sayang jarak sedekat ini, umpama dia mau bekerja sesuai kehendaknya tadi Mungkin dia sendiri nanti takkan sempat lolos dari telapak tangan kedua jagoan kosan ini, jikalau dirinya bertindak nekat tapi tidak membawa hasil dan keuntungan berarti sia-sia Apa boleh buat, untuk sementara terpaksa dia menahan sabar dan menunggu kesempatan untuk bertindak Pengah dia menimang-nimang, didengarnya Rit Chu King Tian berkata pula, aku pun sedang berpikir, membabat rumput tidak sampai ke akarnya setelah kehujanan tidak akan tumbuh lagi Tapi, kebetulan memperoleh kesempatan baik ini, seharusnya kita menjaring mereka seluruhnya Maksudmu kita babat musuh-musuh kita itu Chiang Tihu menegas Terutama orang-orang yang ingin dibekuk oleh Leong Taijin Sementara orang-orang gagah yang hadir hari ini kelak juga harus diciduk satu persatu Cuma untuk minta bantuan N.Y.O.H.O.H. kau harus betul-betul mempercayainya Menurut kau bagaimana aku harus percaya padanya untuk melaksanakan tugas besar ini hingga sukses Kalau hanya aku dan N.Y.O.H.O.H. saja yang melaksanakan ku kira masih kurang menyeluruh Aku masih ingin bantuan orang lain Lo Chiang, kau pernah bilang Leong Taijin ada memberi sebuah daftar nama kepadamu Serahkan daftar nama itu kepadaku, biar ku tunjukkan kepada N.G.O.H.O.H. bagaimana? Oh, kau ingin mendapat daftar itu Tanpa daftar itu bagaimana kita bisa membedakan mana kawan-mana lawan? Lo Chiang orang yang mencurigakan jangan dipakai Kalau memakai orang jangan curiga padanya Kalau kau ingin bantuan N.Y.O.H.O.H.O.H. kau harus anggap dia orang kita sendiri Chiang Tihu ragu-ragu katanya kemudian Setelah memperoleh daftar ini bagaimana kalau N.Y.O.H.O.H.O.H. berubah hati Kau tidak percaya pada N.Y.O.H.O.H.O.H. berarti tidak mempercayai aku Baiklah, kalau kau tetap curiga begini, ya, sudahlah Dalam sekejap ini Chiang Tihu sudah berpikir putar balik Otaknya bekerja secara kilat Akhirnya dia berkeputusan untuk menempuh bahaya Batinnya, tanpa bantuan mereka Jangan kata untuk menjaring musuh sebanyak Mungkin hanya Kim Tuti Chiang Trempa Kun seorang saja Mungkin aku tak mampu menandinginya Maka dengan seritawa segera Chiang Tihu berkata Lui Heng, jangankah salah paham Bagaimana aku tidak mempercayai-mu Cuma daftar itu menyangkut urusan besar Peranannya amat penting Betapapun aku harus hati-hati bertindak Tadi aku memang usil Jangan berkecil hati Baiklah, daftar nama ini harapkah serahkan kepada N.Y.O.H.O.H.O.H.O.H. Itchuking Tian terima daftar nama itu Serta dibacanya sekali Dengan hati-hati dia menyimpannya Lalu tertawa tergelak-gelak keriang Katanya, baiklah segera kuserahkan kepada An-Y-O-H-O-H. Mendengar gelap tertawa orang yang bernada ganjil sekilas Chiang Tihu melengak, pikirnya. Kenapa dia bilang segera akan diserahkan kepada An-Y-O-H-O-H tanyanya, daftar sudah kuserahkan masih ada persoalan apapun lah yang ingin kau bicarakan di sini? Tawar suara Itchuking Tian, kukira tiada lagi, sikapnya dingin dan kering. Kalau begitu, marilah kita pulang saja, ajak Chiang Tihu. Kenapa pulang? Bukankah kau hendak serahkan daftar itu kepada An-Y-O-H-O-H? Betul, tapi tak usah pulang dan serahkan dia di rumahnya. Oh, jadi kau pun mengundang dia ke sini, cobalah suruh dia keluar untuk berkenalan dengan aku? Itchuking Tian berkata, tanah lapang di sini kulihat amat bagus dan cukup luas. Bagaimana kalau dibanding gelanggang latihan silat di rumah keluarga An-Y-O itu, dia berbicara tanpa menjawab pertanyaan. Karuan Chiang Tihu melenggong tanyanya cepat. Lelui, apa maksud ucapanmu ini Itchuking Tian berkata dengan kalem, tiada omongan yang perlu ku bicarakan lagi dengan kau, tapi ada satu persoalan, betapapun aku harus membereskan dengan kau di sini. Chiang Tihu kaget, serunya, persoalan apa? Malam itu aku telah mendapat kesempatan belajar dengan kau di puing-puing rumah keluarga Tan, sayang siapa kalah siapa asor belum ada ketentuan, sejauh ini belum lagi lenyap seleraku berantam. Maka mumpung sekarang ada kesempatan ingin aku melanjutkan adu kepandayan, mohon kau suka memberi petunjuk. Apa, kau masih ingin bertanding dengan aku? Bukan lagi bertanding, aku ingin menentukan siapa jantan atau betina di antara kau dan aku. Atau boleh juga dikatakan menentukan mati hidup. Karuan bukan kepalang kaget Chiang Tihu, kau, kau, kau tidak berkelakar bukan? Baru saja bicara baik-baik, kenapa kau? Itchuking Tian menukas dengan jawaban dingin, karena aku orang Shilui ingin berbuat seperti orang bodoh yang kau katakan tadi. Orang bodoh yang dimaksud Chiang Tihu adalah mereka yang tidak mau harta benda, pangkat dan jabatan tinggi, tapi lebih suka menjadi pembantu Kim Tsu Chechu melawan kekuasaan raja, tepatnya kaum pemerontak. Tak nyana kini Itchuking Tian Lui Ting gak justru rela menjadi orang yang bodoh. Bukan Chiang Tihu saja yang kaget mendengar pernyataan tegas ini, insan pun hampir bersorak kegirangan. Memang sejak mula dia sudah menduga pasti ada latar belakang tertentu sehingga Itchuking Tian mengajak Chiang Tihu kemari, tapi tak terpikir olehnya bahwa tujuan Itchuking Tian adalah hendak ngapusi daftar nama itu, kini setelah tujuan tercapai segera dia hendak membunuh Chiang Tihu. Lah, bagaimana? Sudah kukatakan Lui Tai Hia pasti bukan orang jahat, sekarang kau sudah percaya? Oh, ya kau pernah bilang, demikian bisik insan di pinggir telinga Tan Ciuq Sing dengan tertawa. Tan Ciuq Sing sendiri juga merasa senang dan kaget, tapi juga amat menyesal, tapi dia tetap tidak percaya akan pendengarannya sendiri, segera dia menukas perkataan insan, Betul, tadi ku katakan bila Itchuking Tian membunuh keparat tua itu, baru aku mau percaya padanya, kini biar aku menunggu kenyataan. Tampak Chiang Tihu berjing krak gusar, suaranya gemetar, kau, kau, jadi obrolanmu tadi semua hanya hendak menikuku? Itchuking Tian terbahak-bahak, katanya, menghadapi sampah persilatan macamu ini, aku hanya menggunakan cara yang sama untuk membalas kepada orang yang melakukannya. Tapi aku tidak menipumu seluruhnya, tadi aku berjanji untuk menyerahkan daftar ini kepada ANYOHOHU, nah sekarang juga boleh kau saksikan bahwa ucapanku dapat dipercaya. Belum habis Itchuking Tian berbicara tahu-tahu terdengar tiga kali tepukan tangan serempak dari gerombolan batu-batu yang berserakan di sekitar lapangan bermunculan banyak orang dalam sekejap beberapa orang menyulut ebor sehingga keadaan sekelilingnya menjadi terang-benerang. Batu-batu karang dengan berbagai bentuknya yang aneh-aneh dan besar di atas lian hoa hang berserakan itu memang tempat baik untuk sembunyi. Orang yang berdiri paling depan adalah Tuan Rumah N.Y.O.H.O.H.U., di belakangnya lagi adalah U.Y.A.P. Tojin, Xia Chin Hwesio, Wui Chui Haikyo dan lain-lain anggota Patsian. Karena K.L.M.Wi dan gadis itu termasuk anggota Patsian sudah tentu mereka pun ikut keluar. Belasan orang yang tadi dikatakan sudah diringkus dengan arak bius oleh Itchuking Tian tadi, ternyata berada dalam rombongan besar yang berdiri mengelilingi tanah lapang ini. Tiba-tiba terdengar sebuah siulan panjang melengking, begitu keras getaran suitan ini sampai memekak telinga Chiang Ti. Hu, dari pucuk pohon tak jauh di belakangnya tiba-tiba melompat turun seseorang. Orang ini adalah Kim Tuti Chiang Tempa Kun, katanya dengan gelak tertawa, Lui to aku, peranan sandiwaramu sungguh baik dan berhasil, tapi aku harap babak selanjutnya dari peranan sandiwara ini kau serahkan kepadaku, maksudnya dia hendak mewakili Itchuking Tian menempur Chiang Ti Hu. Itchuking Tian tersenyum, katanya, Tem to aku, biarlah aku lanjutkan saja. Aku tahu banyak kawan-kawan yang menaruh curiga padaku, entah mengapa aku membawa bangsa tua ini pada perjamuan tadi. Kalau peranan ini tidak kulanjutkan, bagaimana aku bisa menunjukkan kebersihan jiwaku, sembari bicara dia serahkan daftar nama itu kepada N.I.O.H.O.H.U. Seterima daftar itu sekilas N.I.O.H.O.H.U. membacanya lalu tertawa, katanya, Chiang Ti Hu, banyak terima kasih atas pemberian daftar ini, biar ku beritahu kepadamu, kawan-kawanmu yang tercantum dalam daftar ini, hampir seluruhnya telah ku tangkap. Memangnya aku sedang khawatir bila ada ikan yang lolos dari jaring, hingga kurang bersih aku menyapu mereka, kini berdasar daftar ini, aku bisa melanjutkan grebekanku, sesuai apa yang tadi kau katakan membabat rumput harus sampai ke akar-akarnya, Chiang Ti Hu berdiri lemas dengan muka pucat pias, adalah orang-orang gagah yang hadir sama tertawa gemuruh. Lebih lanjut N.I.O.H.O.H.U. berkata pula setelah ikut tertawa lebar, para kawan-kawan yang hadir, kenapa malam ini ku undang kalian ke Lian Hoa Hang ini tentunya tak usah ku jelaskan, kalian sudah maklum sendiri. Haha, kalau mau nonton ya carilah adegan yang bagus, bahwa Lui Tai Hiap adalah jagoan top yang tidak perlu diragukan lagi, sementara Chiang Tai Jin yang berperan sebagai tokoh jahat ini, sejak 20 tahun yang lalu merupakan jagoan paling kosan dalam. Pasukan Gilinkun. Hehehe, haaah, beruntunglah kita semua dapat menyaksikan pertunjukan yang seru dan ramai ini. Dengan muka pucat berkeringat dingin, terpaksa Chiang Ti Hu mengeraskan kepala katanya, orang Chi Chiang hari ini terjebak dalam permainan liceh kalian, tiada yang perlu ku katakan lagi kalian maju bersama, orang Chi Chiang dapat gugur di tangan kalian orang-orang gagah sebanyak ini, setimpal juga kematianku. Jangan mengumpak awak sendiri sebagai orang gagah, cuwon besar Chiang, jengeit cukingtian, kupingmu kan tidak tuli, memangnya kau tidak dengar apa yang diucapkan N.Y.O. Cheng Chu barusan. Untuk menjagalmu kenapa harus membuang banyak tenaga? Cukup aku orang Shilwi seorang saja yang berlaga dengan kau, biar nanti kau mati dengan tentram. Terbetik setitik harapan dalam benak Chiang Ti Hu, setelah ngakak dipaksa akhirnya dia berkata, memang kata-katamu inilah yang ku harapkan. Tapi perkataanmu belum cukup jelas, bolehkah aku bertanya supaya persoalan lebih terang? Kau ingin omong atau mau kentut? Lekas saja, jengeit cukingtian. Bagaimana kalau orang Shilwi yang beruntung dapat mengalahkan kau Lui Tai Hiap? Hadirin sebanyak ini, apakah mereka pun boleh satu persatu melawanku satu persatu? Hehehe, namaku Tihu, tukang besi, tapi badanku yang hampir reyot ini bukan terdiri rangka besi balung saja, terus terang aku takkan kuat melawan kalian secara giliran. Karena ucapannya ini menimbulkan reaksi kemarahan hadirin, keparat kau ini barang apa masakah bisa mengalahkan Lui Tai Hiap? Dia memancing kemarahan kita, supaya sudi melepas dia, kau bilang dia ibarat nelayan yang sudah terbalik peraunya di tengah lautan, yang diharap dapat menangkap setangkai jerami. Memangnya dia sedang. Bermimpi kalau mengharap bisa mengalahkan Lui Tai Hiap. Akan tetapi biarlah dia berhasil menangkap setangkai jerami itu. Itchuking Tian angkat kedua tangan sambil berputar menekan keributan hadirin. Serunya lantang, baiklah, ku jelaskan dulu kepadamu, kalau kau mampu mengalahkan aku, segera ku persilahkan kau turun gunung. Apa betul teriak Chi Yang Tihu terbeliak girang? Kau kira kita ini manusia kerdil macamu yang tidak? Di percaya ini demikian bentak N.Y.O.H.O.H.U., kira apa yang sudah disebutkan Lui Tai Hiap tadi, hadirin pasti akan mematuhinya. Mendadak Itchuking Tian membentak, persoalan sudah jelas, tidak segera dimulai, masih tunggu apa lagi? Tamu tak boleh mendahului tuan rumah, harap Lui Tai Hiap memberi petunjuk. Jangan kau meninggikan derajatmu, siapa anggapkah sebagai tamu damprat Itchuking Tian Lui tinggak. Aturan tetap aturan, demikian ucap Chi Yang Tihu, hadirin kira dia sengaja hendak mengulur waktu, tak nyana mendadak dia melontarkan sebuah pukulan mengepruk batok kepala Itchuking Tian. Setelah telapak tangannya terayun baru dia lanjutkan kata-katanya, tapi kalau Lui Tai Hiap tidak sudi melayaniku sebagai tamu, terpaksa aku tidak sungkan lagi. Itchuking Tian tetap tidak bergerak, setelah telapak tangan lawan terpaut lima dim dari kepalanya, baru mendadak dia miringkan tubuh telapak tangan melintang bagai golok, dengan jurusian Nioho Asa, dia menepis pergelangan tangan lawan, jengeknya, siapa suruhka sungkan jurusian Nioho Asa ini adalah permainan tunggal yang pandai melawan serangan lawan dengan tenaga keras dan lunak. Jikalau Chiang Tihu tidak merubah permainannya, pergelangan tangannya itu salah-salah bisa tertabas kutung. Dalam pada itu, Tan Chuk Sing dan Insan juga sudah keluar dari tempat persembunyiannya, perhatian hadirin tertuju ke tengah gelanggang, maka tiada perhatikan mereka. Tan Chuk Sing berkata lirih, Lui Tai Hiap terkenal bukan karena ilmu pedangnya yang lihai, tapi jurusian Nioho Asa ini adalah perubahan dari cabang ilmu pedang, seakan-akan ada persamaan yang serasi dengan Bu Bing Tiam Hoat yang diajarkan oleh Su Hu. Agaknya Kung Fu tingkat tinggi kebanyakan memang terjalin dalam satu sumber yang sama, tanpa disadarinya kini dia sudah ganti sebutan kepada Yichu Qing Tian, ini menandakan bahwa dia sudah tidak menaruh curiga pula terhadap Lui Tinggak. Dikalatan Chuk Sing berbisik bicara dengan Insan itu, keadaan pertempuran di tengah harna ternyata sudah berubah. Kung Fu Chiang Tihu memang lihai dan tinggi, pukulan yang dia lontarkan untuk menyergap Yichu Qing Tian tadi semula kelihatan kuat dan deras, begitu mengadakan perlawanan ternyata dalam waktu singkat itu mendadak gerakan yang membela itu telah dirubah menjadi tabasan miring. Biang telapak tangan kedua pihak kontan beradu, keduanya sama limbung dua kali. Bahwa dia mampu mengadu pukulan sampai 10 jurus dengan Yichu Qing Tian memang tidak perlu dibuat heran, hal ini pun sudah diduga oleh hadirin. Tapi dalam waktu sependek itu dia bisa bermain sesuka hati, maju mundur dan keluar masuknya tenaga ternyata terkontrol baik sekali, ini menandakan bahwa taraf kepandayan silatnya memang sudah tinggi. Tadi hadirin sudah yakin bahwa Yichu Qing Tian pasti akan memenangkan pertempuran adu jiwa ini, kini mau tidak mau timbul rasa khawatir dalam benak mereka. Cepat sekali begitu limbung dan tersurut mundur selangkah, dia tuntun tenaga lawan ke atas berbareng dengan langkah berantai dan menyelinap maju, tiba-tiba kakinya melayang dengan tendangan miring. Telapak tangan kanan Chiang Tihau melayang miring dia membalas dengan sejurus HOU Tejan HOU. Lekas Yichu Qing Tian menarik kaki kanan, tau-tau kaki kiri melayang pula, tendangan berantai tiga kali mendesak Chiang Tihau mundur tiga langkah. Hadirin kagum dan memuji, kiranya kepandayan ilmu tendangan Lui Tai Hiap juga begini lihai dan mahir, hadirin kira Nip Chu Qing Tian sudah merebut posisi yang lebih unggul dan pasti akan menang, tak nyana mendadak Chiang Tihau berputar badan sembari menarikan kedua telapak tangannya, sekaligus dia lontarkan sepuluh jurus pukulan dengan kekuatan penuh secara keras, hingga dia berhasil mendesak maju ke depan Nip Chu Qing Tian sehingga lawannya tak mampu lagi menyerang dengan pukulan yang dikombinasikan dengan tendangan pula. Para ahli kungfu yang hadir sama tau bahwa dia memainkan ninggo hing Chiang Hoat, pukulan ini mengutamakan membelah, menyelinap, mengebuk, membabat, dan menjojoh, lima unsur saling isi dan tubuh, ada pula keras ada pula lunak, kekuatan pukulannya menderu bagai gelombang pasang. Di bawah serangan gencar yang deras dan dekat seperti mau adu jiwa ini, Nip Chu Qing Tian ternyata terdesak mundur selangkah demi selangkah. Angin pukulan bergolak, pasir terbang batu berguling. Terdengar suara keretekan yang ramai, itulah suara dahan-dahan pohon yang patah dan runtuh. Padahal mereka berhantam di tengah tanah lapang yang cukup luas, pohon yang tumbuh paling dekat juga ada belasan langkah jauhnya, sudah tentu pukulan mereka takkan mungkin secara telak memukul ke arah pohon, tapi dahan-dahan itu sama runtuh karena kekuatan bok hong chi yang yang dasyat. Bila mereka bertempur di sebelah timur, dahan pohon di sebelah timur. Sama runtuh, kalau berkisar ke barat, pohon-pohon di sebelah barat pun sama tumbang. Kalau pohon jadi korban, adalah manusia yang menonton di luar gelanggang sama menyingkir semakin jauh, padahal mereka memiliki kepandayan cukup tinggi, namun tak kuasa membendung gelombang kekuatan pada pukulan kedua jagoan yang kosen ini. Di tengah pertempuran sengit itulah, mendadak terdengar suara ledakan dasyat, disusul batu kerikil besar-kecil sama munkrap ke berbagai penjuru, kiranya Chiang Tihu terlalu bernafsu untuk mengalahkan musuh, maka pukulannya sudah terukur lagi kekuatannya, di mana angin pukulannya menyambar sebuah batu karang sebesar pelukan orang dewasa dihantamnya hancur lebur. Tapi pukulannya tidak mengenai Tzu Qing Tian. Meski tidak terkena pukulan lawan, tapi Tzu Qing Tian terdesak turun seakan dia hanya mampu menangkis, membela diri dan tak kuasa balas menyerang. Para ahli silat yang hadir kini lebih nyata lagi, bahwa Chiang Tihu kini sudah getol adu jiwa, pukulannya dilandasi kekuatan Gun Go Anit Cukeng. Gun Go Anit Cukeng ternyata memang iehai, agaknya bangsa tua ini sudah melatihnya mencapai tingkat paling tinggi, taraf ke-9, demikian kata seorang busu. Seorang busu, guru silat, lain menimberung, tidak menurut pendapatku, tingkat latihannya sekarang paling baru mencapai taraf ke-8. 30 tahun yang lalu aku pernah saksikan Tiong Pang Chu dari Kaipang dalam jarak seratusan langkah mampu memukul hancur sebuah pilar batu marmer dengan Gun Go Anit Cukeng, jelas dia punya jauh lebih iehai. Umpama betul baru mencapai taraf ke-8, perbawahnya juga sudah cukup hebat. Aku jadi khawatir, apakah Lui Tai Hiap, guru silat pertama tadi tidak meneruskan kata? Katanya, tapi orang lain tahu. Dia mengkhawatirkan Nip Cukeng Tian, mungkin tidak mampu melawan Gun Go Anit Cukeng Chiang Ti Hou yang mencarai taraf ke-8. Teman bicaranya tadi pun nam saja tidak memberi tanggapan pula, agaknya secara diam-diam dia pun mengakui kebenaran kata-kata temannya, maka dia tinggal bungkam saja. Tiba-tiba didengarnya sebuah suara serah kasar berkata, omong kosong, kalian tahu kentut apa, Lui Tai Hiap menggunakan kelunakan melawan kekerasan, seperti lemah kenyataan kuat, sebaliknya keparat Ciu Chiang itu sudah hampir kehabisan tenaga. Aku berani bertaruh dalam 100 jurus, Lui Tai Hiap pasti menang, hayo siapa yang berani bertaruh denganku? Pembicara ini adalah seorang hwasyo, dia bukan lain adalah hwasyo kasar atau salah satu dari patsian yang pernah bersuah di tengah jalan dengan Tan Chok Sing itu julukannya siachin hwasyo, suaranya keras maka banyak hadirin yang mendengar kata-katanya. Kata-katanya diucapkan kasar seperti tidak kenal aturan, tapi kedua guru silat itu ternyata bungkam seketika, tidak marah mereka malah girang dan lega. Bahwa siachin hwasyo berani bicara sekeras dan setandas itu, jelas bahwa Rit Cuking Tian sudah punya akal dan kero untuk mengalahkan dan membekuk musuhnya. Memangnya kita semua mengharap Lui Tai Hiap yang menang, buat apa harus bertaruh dengan kau, demikian seseorang berseru. Tapi banyak hadirin yang masih belum tahu akan seluk-beluk dari pertempuran seperti yang dikatakan siachin hwasyo tadi. Tapi Tan Ciuok Sing justeru mengikutinya dengan jelas dan seksama. Perhatikan gerak langkah Lui Tai Hiap, disik Tan Ciuok Sing kepada In San, dia melangkah dengan posisi Ngo Hing Pat Kwa, setiap langkah gerakannya selalu memunahkan sebagian tenaga pukulan dasyat chi yang tihu. Jelas dia betul-betul. Bisa mempraktekan ajaran ilmu tingkat tinggi yaitu menghindari yang isi menggempur yang kosong, dari pihak yang diserang berbalik menyerang, yang hijau mengalahkan yang sudah matang. Kalau siachin hwasyo menilai dia baru akan menang dalam seratusan gebrakan, ku kira terlalu banyak. Menurut pengelihatanku, dalam sepuluh jurus lagi, Lui Tai Hiap sudah akan balas menyerang. Kira-kira tiga puluh jurus kemudian, jiwa bangsa tua si chi yang ini pasti akan tamat, kau percaya tidak? Maka terlihat chi yang tihu sedang melontarkan sebuah pukulan, yang digunakan adalah jurus membelah, tapi jari-jari tangannya terkepal dan terangkat tinggi di atas kepala, gerakannya seperti martil yang lagi diayun dan siap hendak dipukulkan per bawah serangan ini memang hebat sekali, tapi kali ini itu cuking tian ternyata tidak mundur lagi. Kepalannya melintang terus disampokan keluar, sehingga kepalan chi yang tihu kena dituntun ke samping, sekaligus dia tambahi dengan gerakan mendorong pula. Lekas chi yang tihu gunakan merubah bentuk memindah kedudukan, sekaligus serangannya dirubah menjojoh, sasarannya di atas mengancam muka lawan, jurus ini dinamakan chi yang tian bau, atau meriam yang mengincar ke udara. Telapak tangan itu cuking tian terayun, gerakan mendorong berubah menggelantung, dengan jotosan sekaligus dia menggantolnya keluar, maka kepalan dan telapak tangan pun beradu, kali ini ternyata tidak menimbulkan suara, tapi kenyataan bahwa chi yang tihu kini yang berganti tertolak mundur selangkah. Perkembangan selanjutnya memang terlalu cepat, kini itu cuking tian sudah lebih berinisiatif menyerang, kedua telapak tangannya bekerja sekencang angin kitiran, chi yang tihu balas diserangnya dengan gencar dan ganas. Diam-diam insan tertawa, katanya, sudah tentu aku percaya akan komentarmu, mungkin kau pun berkelebihan menilainya, ternyata hanya dalam tiga gebrak saja setelah Tan Chok Sing memberikan komentarnya, etchuking tian. Sudah merubah situasi, dari pihak terdesak berbalik balas mendesak, lebih banyak menyerang daripada bertahan. Keringat chi yang tihu gemerobios, matanya mendelik otot-otot hijau merongkol keluar, sikapnya kini lebih mirip serigala yang mengamuk di dalam kandang, kelihatan betapa liar dan buas perangainya, secara nekat dia pun melawan dengan serangan-serangan gencar dan mematikan, seolah-olah dia mengharapkan kemenangan meski dalam keadaan terdesak ini. Diam-diam etchuking tian tertawa dalam hati, jikalau kau tidak segugup dan emosi seperti ini, mungkin masih kuat bertempur 30 jurus. Hehehe, kini kau masih berani mengadu serangan dengan aku, itu berarti kau memang ingin lekas tamat riwayatmu. Di tengah pertempuran sengit itu, tiba-tiba lenganip cuking tian seperti melengkung, sekonyong-konyong dengan jurus Wan Kiong Siagwat, menarik gendawa memanah rembulan, jarinya menutup ke hiatu di dada chi yang tihu. Padahal chi yang tihu sedang menarikan sepasang tangannya sekencang baling-baling, dengan menyerang dia berusaha mempertahankan posisinya yang terdesak, dia sudah yakin pertahanannya sekarang sudah amat ketat dan kokoh, tak nyana entah kenapa, tahu-tahu jari yaitu cuking tian masih juga menyelonong masuk dan dadanya kena tertutup dengan telat. Karuan chi yang tihu kaget sekali, lekas dia gunakan gerakan hang biya Allah hoa untuk berkelit, sudah tentu yaitu cuking tian tidak memberikan kesempatan pula padanya, begitu tangan kiri bergerak naik menyanggah sikut lawan, telapak tangan kanan tiba-tiba menyusup keluar dari bawah ketiak terus menjojoh ke ihgi hiat di bawah ketiak chi yang tihu. Ihgi hiat adalah salah satu hiatu mematikan di tubuh manusia, berkelit jelas tidak mungkin lagi, dia juga tahu. Bahwa tenaga dalamnya kini sudah bukan lagi tandingan yaitu cuking tian, apa boleh buat terpaksa dia berbuat nekat serta melawan dengan setaker tenaganya yang masih tersisa. Betapa dasyat kekuatan binatang yang sudah nekat di dalam kandang, demi mempertahankan mati dan hidup lagi. Tampak chi yang tihau mendoyongkan tubuh, sehingga seluruhnya melengkung miring laksana busur, kedua telapak tangannya didorong lurus ke depan laksana pucuk panah, tenggorokannya mengeluarkan suara krok-krok seperti kodok ngorek, seolah-olah dia hendak menindihkan seluruh kekuatannya ke tubuh lawannya. Para penonton di luar gelanggang sama merasakan tenaga gempurannya ini sedasyat gugur gunung. Sekejap ini seluruh hadirin menyaksikan dengan metel, terbeliak dan suasana menjadi hening lelap, sedemikian sepinya umpama jarum jatuh juga bisa terdengar. Perayawakan chi yang tihau tinggi kekar dan berotot kencang, perawakannya lebih tinggi sekepala dari yaitu cuking tian, kini dengan serangan menindih dari atas ke bawah ini, seluruh kekuatan tubuhnya sekaligus menindih turun sehingga kelihatan dia memperoleh posisi yang menguntungkan. Banyak hadirin yang pernah menyaksikan kedasyatan gunung anit cukeng, mau tidak mau mereka sama kuatir dan berdegup jantungnya, mereka kuatir bila yaitu cuking tian tidak kuat melawan gempuran hebat ini. Di tengah keheningan lelap itu, mendadak terdengar suara kerak yang keras, tubuh chi yang tihau yang gede itu mendadak jungkir balik dan terpental ke sana terus terguling-guling sambil menjerit keras seperti babi hendak disembelih. Kiranya pada detik-detik yang menentukan tadi itu cuking tian bukan saja tidak menerjang maju, dia pun tidak menangkis atau berusaha mematahkan serangan musuh, tapi dalam posisi yang menyulitkan dan di dalam keadaan yang tidak mungkin menurut penglihatan orang lain, mendadak dia. Merebut kecepatan balas menyerang, telapak tangan kanan menggantol keluar, berbareng dengan jurus ling yang kuakak, kambing gembel menanduk, secepat kilat telapak tangan kiri menempiling ke muka Chiang Tihu. Waktunya tepat sasarannya pun telak sehingga Chiang Tihu dipaksa untuk miring tubuh sambil melontarkan pukulannya, sudah tentu serangannya mengenai tempat kosong, kelambatan yang sedetik ini sudah memberi peluang untuk itu cuking tian melancarkan serangan liahai dari Hun Kin Joh Kut Jiu, lengan Chiang Tihu kena di pelintirnya patah. Dari jurus ling yang kuakak yang gertakan belaka tau-tau dirubah dengan serangan Hun Kin Joh Jiu yang sesungguhnya, perubahan antara isi dan kosong ini sungguh amat menakjubkan, kecuali Kim Tuti Chiang Trem Pakun, Ui Yap Tojin, Xia Chin Hoshio dan Tan Chiok Sing, hadirin yang lain belum lagi melihat jelas, tau-tau tampak Chiang Tihu sudah mencelat jatuh berguling-guling seperti bola yang tertendang. Hening sekejap mendadak meledaklah sorak-sorai dan tepuk tangan yang gegap gempita. Hadirin sama berjingkrak dan menari-nari dengan senang serta merubung maju. N-Y-O-H-O-U-H tertawa tergelak-gelak, katanya, tontonan sudah berakhir, kini tiba giliran adegan selanjutnya, yaitu mengompres keterangan dari mulut tawanan. Lui Tai Hiap silahkan kau istirahat di samping, nanti masih kami butuhkan keputusanmu untuk memberikan hukuman padanya. Baru saja dia menghampiri kesana hendak menarik Chiang Tihu yang telah patah lengannya, mendadak didengarnya Chiang Tihu merontah-rontah sambil berkuik-kuik mengerikan, darah tiba-tiba menyembur dari mulutnya, setelah berkelejeptan beberapa kali, tiba-tiba kakinya mengejang lurus, tangannya pun mencakar-cakar tanah, kejap lain tubuhnya pun menjadi lemas dan tak bergerak lagi untuk selamanya. Kiranya dengan sisa tenaga gungoan Itchukeng yang masih tersisa dia menghancurkan uratna di sekujur badannya, sehingga jiwanya melayang seketika. Itchukeng Tian berkata, untung daftar nama itu sudah berada di tangan kita, tidak mengompres keterangannya juga tidak menjadi soal. Kematian keparat tua ini memang setimpal, sepatutnya dia mati lebih mengenaskan lagi, demikian ujaran Yeohauhu. Segera dia suruh tiga cengsing menyeret, cilang tihu serta dikuburkan secara sederhana. Baru sekarang hadirin sempat memberi salam kepada Itchukeng Tian. Tempa kun juga hendak maju memberi selamat, tiba-tiba didengarnya seorang. Memanggilnya, Tempepek, waktu tempa kun menoleh, dilihatnya seorang pemuda berwajah ganteng berdiri di sampingnya, waktu dia menegas dan meneliti, lekas dia mengenalinya kiranya insan yang menyamar laki-laki. Karuan senang tempa kun di luar dugaan, katanya, Hian Titli, kau pun datang juga? Aku datang bersama seorang kawan, sahut isan siapa tanya tempa kun. Seorang pemuda gagah yang sudah kau kenal, kau pernah membantu dia, dia pun pernah menolongmu. Di kala mereka bicara, di waktu terjadi keramaian di mana para hadirin berlomba memberi selamat kepada Itchukeng Tian itulah, Tan Chok Sing melompat maju ke sana, teriaknya lantang, Lewi tinggak, kau orang tua keparat ini apa masih kenal padaku? Sudah tentu hadirin kaget dan tertegun, sorot meti mereka sama tertuju ke arah Tan Chok Sing. Dari mana munculnya pemuda bernyali besar ini hadirin yang bertabiat kasar segera mendamrat, bocah busuk, kau ini barang apa, berani bermulut kasar terhadap Lewi Tai Hiap ada juga yang mengira dia komplotan Ciyang Tihu, bentaknya, apakah kau hendak menuntut balas kematian Ciyang Tihu si keparat itu? Memangnya kau kira Lewi Tai Hiap sudi bergebrak melawanmu, biar aku saja yang mengajar adat kau bocah busuk ini. Melihat dia mendadak muncul, karuan kek lemwi kaget dan senang, lekas dia berteriak, kawan ini akulah yang mengundangnya kemari, aku tahu dia bukan anak buah Ciyang Tihu. Kalau dia bukan komplotan Ciyang Tihu, kenapa sikap dan tutur katanya begini kurang ajar terhadap Lewi Tai Hiap? Siapa dia, kau tahu, lekas terangkan, hadirin berlomba tanya dengan bentakan kasar. Sudah tentu kek lemwi juga tidak mampu menjawab pertanyaan ini, dengan tawa getir terpaksa dia berkata, biarlah dia sendiri yang menerangkan. Hai, Tan Heng, apakah kau tidak kenal Lep Cuking Tian Lui Tai Hiap? Apa kau tidak salah menemukan orang? Dengan sikap pengah Tan Ciyok Sing menjawab, sampai terbakar hangus pun aku kenal keparat tua ini, memangnya aku hendak membuat perhitungan dengan dia. Sudah tentu hadirin semakin murka mendengar kata-katanya yang kasar ini. Kek lemwi pun tak berani bersuara lagi, apalagi tampil ke depan melerai. Lep Cuking Tian angkat sebelah tangannya memberi tanda, hadirin segera tahan sabar, keributan pun berhenti, katanya, Betul, aku tahu siapa pemuda ini, dia memang bukan komplotan Chiang Tihu, dia adalah keturunan seorang sahabatku, yaitu cucu dari guru harpa nomor satu di jagad ini Tan Him Ang. Di dalam perjamuan besar siang tadi itu Cuking Tian pernah membuka kata mohon bantuan hadirin yang ikut mencari jejak Tan Ciyok Sing, maka tidak sedikit hadirin yang tahu akan hal ini menjadi bingung dan keheranan. Di bawah tatapan hadirin yang sebanyak itu, sedikit pun Tan Ciyok Sing tidak gentar, katanya dengan nada kering, urusan sudah sejauh ini, ku kira para hadirin juga pasti sudah maklum bukan? Dengan Chiang Tihu hakikatnya aku tidak kenal, apalagi menjadi komplotannya, kedatanganku kemari bukan untuk menuntut balas kematian orang lain, tapi demi menuntut balas sakit hatiku sendiri. Bagus, Serulit Cuking Tian, memang aku ingin bicara dengankah supaya jelas, mohon tanya ada permusuhan dan sakit hati apa antara aku dengan kau. Tan Ciyok Sing menyeringai dingin, katanya, masa kau tidak malu mengagulkan diri sebagai sahabat baik kakekku, padahal apa yang kau lakukan ku kira hanya kau sendiri yang paham. Apa sih maksud perkataanmu, kau kira akulah yang mencelakai kakekmu? Memangnya kau masih berani mungkir? Pesuruh tua keluarga Lui yang pernah mencari tahu kepada si Yau Cucu itu kebetulan juga berada di antara rombongan hadirin, tak tahan lagi segera dia tampil ke depan, katanya, kau bocah goblok ini, memangnya tidak tahu membalas kebaikan malah memfitnah orang baik. Tahukah kau siapa yang mengubur dan merawat pusara kakekmu? Tahukah kau dikalalui Tai Hiap sendiri mengalami bencana, dia masih tidak lupa memikirkan keselamatan kalian kakek dan cucu, dia suruh aku pergi membantu kalian, untuk ini aku berani menjadi saksi. Tan Ciuok Sing menyeringai pula, katanya kalem, memangnya sekarang aku hendak membongkar kemunafikan keparat tua ini, supaya orang-orang gagah di kolong langit ini tidak tertipu olehnya. Betapapun sabar dan besar pambek itu cuhingtian, kini dia dibikin naik piptam juga, katanya, jadi di dalam benakmu aku ini adalah sedemikian bejatnya. Malam itu kakeku pulang dari rumahmu, tubuhnya sudah terluka parah, jelas kaulah yang mencelakainya. Peduli kau bermulut manis dan ludahmu sampai kering, aku tetap takkan mau percaya padamu, maka tidak perlu kau mengoceh, simpanlah tenagamu. Di sana tempa kun geleng-geleng kepala, katanya kepada insan, temanmu kenapa begitu keras kepala dan kukuh pendapat, berangasan lagi, seluk-beluk persoalan itu aku tahu jelas dia keliru kalau menyalahkan Louis Tai Hiap, baru saja dia hendak tampil ke depan. Dan tiba-tiba insan menarik lengan bajunya, serta berbisik di pinggir telinganya, Paman Tem, jangan kau mencampuri urusan ini. Temanku itu hendak memerankan sebuah tontonan yang lebih menarik dengan Louis Tai Hiap, namun tujuannya tidak boleh diberitahukan dulu kepada Louis Tai Hiap. Tempa kun melengak, tanyanya, apa tujuannya saksikan lebih lanjut, nanti kau akan tahu, sahut insan. Pendek kata, membawa keberuntungan dan tidak akan merugikan Louis Tai Hiap. Mendengar penjelasan yang serba sembunyi ini tempa kun jadi ketarik dan ingin tahu, maka dia batalkan niatnya hendak memisah, katanya tertawa, Baiklah, biarlah aku menonton saja, ingin aku menyaksikan sandiwara bagus apa yang hendak mereka perankan. It Cuking kian tidak tahu maksud tujuan tanciok sing, namun dia jadi uring-uringan, jengkel tapi juga geli, katanya, Hampir empat puluh tahun aku berkecimpung di Kangau, belum pernah kulihat pemuda senda black ini, kesempatan untuk aku memberi penjelasan juga tidak kau berikan, memangnya apa kehendakmu? Begitu tampil tadi sudah kukatakan secara belak-belakan, memangnya kau tidak dengar. Jadi kau betul-betul hendak menuntut balas kematian kakekmu? Jangan cerwet lagi, keluarkan senjatamu, menghadapi jagoan macam Chiang Tihu pun aku. Bertangan kosong, memangnya melawan kau aku harus pakai senjata malah. Aku tidak ingin memungut keuntungan darimu. Tadikah sudah bergebrak dengan Chiang Tihu, kalau kau tidak pakai senjata, yakinlah akan rugi. Dan lagi golok, pukulan telapak tangan dan luwekangmu diagulkan sebagai kepandayan tunggal, sepantasnya aku memberi kesempatan padamu untuk mengembangkan segala kemampuanmu, kalau tidak kau takkan mati dengan mete meram dan kalah lahir batin, sembari bicara seret dia sudah melolos pedang pusakannya lebih dulu, ujung pedangnya memancarkan cahaya kemilau, langsung dituding ke arah Chiang Tian. Hadirin jadi dongkol tapi juga geli, kembali mereka berebut memaki, bocah bodoh yang sinting, berani dia menjajal tiga jurus ilmu kebanggaan Lui Tai Hiap, hajar dia, ganyang saja. Melihat orang melolos pedang diam-diam itu Cuking Tian tersirap darahnya, apalagi melihat pedang lawan senjata pusaka, tak berani dia memandang enteng. Memang Tan Chilok Sing melolos pehang pokiam yang diwariskan Tio Tan Hang kepadanya. Sudah tentu itu Cuking Tian cukup ahli untuk menilai senjata, dia pun tahu pedang apa yang berada di tangan Tan Chilok Sing. Hanya pehang pokiam yang ujungnya memancarkan cahaya kemilau dingin berwarna putih biru, dalam jarak sepuluh langkah, orang masih merasakan hawa pedangnya yang dingin. Tapi yang membuat darah hit Cuking Tian tersirap bukan lantaran pedang pusaka ini, tapi gaya orang memegang pedang. Sikap menuding dengan gerakan senaknya ini, seolah-olah bukan jurus permainan pedang, namun kenyataannya merupakan tipu permulaan dari ilmu pedang tingkat tinggi, tujuh hiatu di atas tubuh It Cuking Tian ternyata di bawah ancaman hawa pedang. Kalau orang lain tidak melihat dan merasakan kenyataan ini sebagai ahli kungfu sudah tentu It Cuking Tian maklum akan ancaman serius ini. Sesaat dia jadi menjubelek, hatinya kaget tapi juga girang. Pengalamannya cukup luas, dia kaget karena ilmu pedang Tan Cilok Sing ternyata begini aneh dan belum pernah dilihatnya sebelum ini. Senang karena cucu sahabat lamanya, kini telah berhasil mempelajari ilmu pedang lihai. Tak heran dia begini tembrang, kiranya memang sudah punya bekal. Sudah mendalam salah pahamnya terhadapku, jelas takkan mau mendengar penjelasanku. Pemuda yang suka membawa adat sendiri ini memang patut dihajar adat, setelah keok baru dia akan insaf, hal ini akan membawa manfaat bagi dia. Biar aku menjatuhkan dulu pamarnya baru nanti ku beri penjelasan kepadanya, demikian batin It Cuking Tian. Ha, 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 It Cuking Tian tertawa bergelak tiga kali, katanya, tem to aku, tolong pinjamkan golok pusak kamu, biar aku mohon pengajaran dari pemuda perkasa ini, ternyata waktu berangkat ke Biklian Hang dia tidak membawa senjata. Hadirin melongo. Maklum hakikatnya Tan Cilok Sing tidak mungkin dijajarkan dengan It Cuking Tian. Walau Tan Cilok Sing menantangnya mencabut senjata, tapi dengan kedudukan It Cuking Tian, biasanya dia hanya tersenyum EJ dan pasti tak sudi memakai senjata melawan bocah kemarin sore. Tadi dia pun hanya bertangan kosong dan kenyataan berhasil mengalahkan Chiang Tihu, apalagi menghadapi bocah kerocok. Yang masih hijau lagi, tak nyana bukan saja dia menuruti keinginan Tan Cilok Sing, malah dia meminjam golok pusaka Trempa Kun, sudah tentu Hadirin kaget dan diluar dugaan. Setelah menerima golok pusaka dari Trempa Kun baru It Cuking Tian berkata, sudah 10 tahun aku tak pernah memakai senjata bergebrak dengan lawan, hari ini biar aku melanggar pantangan ini untuk di kau. Anak bodoh, walau kau tidak membedakan salah benar, keberanianmu sungguh mengagumkan aku. Tapi kau harus hati-hati, inilah golok pusaka milik Kim Tuti Chiang Tremtai Hiap, golok ini jauh lebih tajam dari golok yang dulu pernah kugunakan. Senjata tidak punya mata, maka kau harus waspada, jangan kau terluka karenanya. Memangnya siapa tahu kalau kau sendiri yang bakal terluka oleh pedang musti kakutan Tiyok Sing balas mengejek, sebelum turun tangan tak usah kau mengagulkan diri. Ketahuilah, kau pakai golok pusaka, aku pun menggunakan pedang mustika. Karuan kata-katanya ini membakar kemarahan publik, Lui Tai Hiap berbaik hati, kau bocah keparat ini tidak tahu diuntung, memangnya kau bocah bodoh yang hijau pupus ini mampu melukai Lui Tai Hiap? Tan Tiyok Sing berkata tawar, siapa menang, atau kalah setelah bergebrak baru akan diketahui. Orang si Lui, jangan cerwet saja, hayo silakan mulai. Sungguh dongkol, geli dan gemas pula It Chu King Tian dibuatnya, katanya, kau minta aku menyerangmu lebih dulu? Tadi aku sudah bilang tidak akan memungut keuntunganmu, kau sudah bergebrak sebabat, kini biar aku mengalah tiga jurus lebih dulu. It Chu King Tian tertawa tergelak-gelak, katanya, anak muda, patut dipuji keberanianmu. Baiklah, kuturuti. Keinginanmu, golok diangkat tinggi, betul juga dia lantas membelah ke batok kepala Tan Tiyok Sing. Berapa tinggi dan terhormat kedudukan It Chu King Tian, tapi kenyataan dia mau menerima tantangan anak muda yang mengalah tiga jurus pula padanya, sudah tentu hadirin sama kaget dan melongo keheranan. Terutama kejut Isan paling besar. Maklum jawaban It Chu King Tian terasa ada maksud sampingan yang berbeda. Maksud yang sebenarnya adalah ingin membantu lawannya angkat nama supaya tersohor, arti sampingannya adalah hendak menamatkan jiwanya. Dan umumnya nada sampingan yang sering terjadi di kalangan Kang Ho adalah menjurus pada arti yang kedua ini. Tempakun seperti tahu jalan pikiran In San, katanya tertawa, kau tak usah khawatir ku rasa Lui Tai Hiap tidak bermaksud jahat kepada temanmu, malah aku khawatir temanmu yang masih berdarah panas itu tidak tahu mengukur kekuatan sendiri. Belum selesai dia bicara, dilihatnya It Chu King Tian sekaligus telah menyerang tiga bacokan secara berantai. Kedua orang masih tetap berdiri di tempat masing-masing. Tan Chok Sing sama sekali tidak terluka. Kiranya tiga jurus serangan It Chu King Tian hanya gerakan gertak sambal belaka, tapi tajam goloknya betul-betul menyambar di atas kepalanya, padahal gaya dan tenaga bacokannya begitu kuat dan mengejutkan. Kalau para penonton berseru kaget, adalah Tan Chok Sing berdiri dalam dan tenang, sikapnya wajar. Dia seperti sudah tahu kalau golok It Chu King Tian tidak akan melukai tubuhnya, dikala ketiga jurus serangan golok secara berantai dilancarkan, hakikatnya dia tidak bergeming sedikitpun. Mau tidak mau It Chu King Tian merasa kagum dan memuji akan ketenangan dan ketabahwannya. Maklumlah bagi seorang persilatan tidak sukar untuk meneliti serangan isi kosong lawannya, namun dikala sinar golok yang gemeredep. Menyelaukan Matu, tak urung biasanya secara refleks orang akan berkelit, sebaliknya kelopak Matu, Tan Chok Sing sedikitpun tidak bergerak. Baru sekarang En San menghela nafas lega, katanya lirih, Pamantan, kau juga tidak usah khawatir, aku tahu Tanto Aku tidak akan berbuat sembrono dan kurang ajar. Di sana didengarnya It Chu King Tian tengah membentak, tiga jurus sudah kulancarkan kau masih belum juga turun tangan, memangnya apa pula yang kau tunggu? Dingin suara Tan Chok Sing, kau tidak mau turun tangan secara keji adalah salahmu, kesempatan sebaik ini kau sia-siakan, aku justru tidak akan menerima kebaikanmu ini. Nah lihat pedang. Begitu pedang berkelebat tahu-tahu dia sudah mendesak maju tiga langkah, dengan jurus likong memanah batu pedangnya lurus laksana anak panah yang meluncur, kira-kira tiga kaki sebelum mengenai punda It Chu King Tian, tahu-tahu memblok balik pula dengan setengah lingkaran gerakannya berubah menjadi hinghun cinnia, lalu soat yang lankuan, kalau luncurannya pesat adalah tarikan pedangnya pun teramat cepat. Inilah ilmu pedang yang serba sempurna dalam tahap menyerang dan tahap membelah diri. It Chu King Tian tak mampu membedakan asal-lusul ilmu pedangnya, diam-diam terkejut hatinya, batinnya, likong sia-ciok, likong memanah batu, adalah jurus ilmu pedang dari Kun Lun Pei yang tersohor, sementara jurus hinghun cinnia dan soat yang lankuan adalah ilmu pedang dari Go Bi Pei, namun tiga jurus yang dia pamerkan tadi jelas lebih sempurna, bervariasi dari sumber aslinya, tidak berani balas menyerang secara gegabah, lekas dia melintang golok di depan dada, tujuannya memunahkan serangan pedang lawan. Dua jurus susulan yang dilancarkan Tan Chok Sing memang berjaga bila lawan balas menyerang, karena It Chu King Tian. Tidak menyerang maka gerakan pedangnya ini mengenai tempat kosong. Siapa gurumu tanya It Chu King Tian heran. Setelah pertandingan ini usai, bila kau masih hidup, nanti kau akan tahu. Buat apa gugup demikian jengek Tan Chok Sing. Serat kembali pedangnya menusuk tiba. Di antara para penonton ada yang naik pitam segera berebut memaki, bocah kurang ajar yang tidak tahu adat, Lui Tai Hiap, buat apa kasungkan dan memberi hati padanya. It Chu King Tian berseru lantang, baiklah, diberi tidak membalas tidak hormat. Sambutlah beberapa jurus goloku. Tampak, cahaya emas kemilau menyelamatuk ini It Chu King Tian betul-betul menggerakkan golok emas pinjaman tempakun untuk menyerang secara sungguhan, kanan-kiri seperti selulup timbul di antara rumpun kembang, berputar dan menukik seperti menari, beruntun dia membacok lima kali. Tak sedikit ahli silat yang hadir, banyak di antaranya yang menyaksikan dengan jelas beberapa jurus tadi bagi It Chu King Tian paling hanya gerak percobaan belaka, namun kali ini dia betul-betul melancarkan serangan secara serius. Begitu bermain secara sungguhan seketika Tan Chok Sing seperti terkurung di dalam libatan cahaya emas golok lawan. Lima jurus bacokan ini memang dilancarkan dengan gagah dan deras, padahal orang gagah yang hadir tidak sedikit yang sering mengalami pertempuran besar dan sengit, namun demikian mereka toh merasa kaget dan terbalik pandangannya. Demikian pula insan menyaksikan dengan merinding, keringat dingin gemerobios. Padahal dia tahu bahwa It Chu King Tian tidak akan melukai Tan Chok Sing. Di tengah kurungan cahaya golok emas lawan, Tan Chok Sing tak ubahnya seperti sampan di tengah lautan yang dipermainkan gelombang pasang. Langkahnya bergontai gaya pedangnya pun berputar kencang. Dalam sekejap itu kalau It Chu King Tian menyerang lima jurus, maka dia pun menyerang tujuh tusukan pedang, tapi penonton di luar kalangan hanya melihat sinar golok tanpa melihat bayangan manusia. Jurus apa yang digunakan Tan Chok Sing, ternyata tiada seorang pun yang tahu. Sudah tentu kecuali Kim Tuti Chiang Tempa Kun. Berdiri alis Tempa Kun, matanya terbeliak, mulutnya menyungging senyum, tak tertahan akhirnya dia menghela papas gegetun senang, temanmu itu memang hebat dan jempolan, belum pernah aku saksikan ilmu pedang sehebat dan seaneh ini. Dalam ilmu senjata selama hidup aku hanya menyakinkan ilmu golok, yakin kemampuanku cukup melebih orang lain, tapi dibanding Louis Tai Hiap aku jadi merasa rendah diri, tapi temanmu ini bukan saja mampu bertahan dan mementalkan serangan, dia mampu pula dua jurus lebih banyak dari Louis Tai Hiap, dalam sekejap tadi dia mampu menyerang tanpa kalah asor dari ilmu golok Louis Tai Hiap. Bayangan dua orang di tengah gelanggang tiba-tiba berpencar, tanpa sadar keduanya sama menunduk memeriksa golok dan pedang masing-masing. Tan Chiok Sing melompat keluar kalangan di kalah tempa kun bicara sampai lebih dua jurus. Kejut dan girang insan, katanya tertawa, Paman Tem, apa betul dia melancarkan tujuh jurus tusukan pedang untuk melawan lima bacokan golok? Kenapa sedikitpun aku tidak melihatnya padahal kejadian tujuh tusukan pedang melawan lima bacokan golok hanya sekejap saja, tapi dalam perasaan insan seperti telah melampaui suatu masa yang panjang dan gelap. Di dalam jangka waktu menghadapi lima bacokan golok lawan secara beruntun ini, Tan Chiok Sing sendiri pun merasakan adanya perbedaan yang menyolok pada gebrakan pertama tadi terasa olehnya bahwa Tidak seampuh yang dibayangkan semula, tapi tiga jurus kemudian tenaga lawan ternyata bertambah kuat dan kokoh. Waktu dia menyambut jurus keempat, terasa pergelangan tangannya tergetar, hampir saja pek hang kiam tak kuat dipegangnya lagi tapi di waktu dia menyambut jurus terakhir, tenaga lawan ternyata jauh lebih lemah lagi, kebetulan cukup tiba untuk dia tahan secara pas-pasan. Tan Chiok Sing maklum, agaknya Ye Chu King Tian sengaja menggunakan tenaga dalamnya sesuai situasi yang diperlukan saja setelah dia mengukur sampai di mana taraf lawakang Tan Chiok Sing, sehingga dia cukup mampu melawannya dan tidak sampai dirugikan. Baru saja dia berhantam dengan Chiang Tihu, namun tenaga dalamnya masih setangguh ini jelas takkan mampu menandinginya, demikian batin Tan Chiok Sing, mau tidak mau semakin kagum dan diam-diam dia memuji akan kebesaran jiwa lawan. It Chu King Tian sendiri setelah mengalami lima bacokan goloknya dibalas tujuh tusukan pedang, dia pun merasakan adanya gejala-gejala yang mengherankan. Ternyata kelima jurus bacokannya ini dilancarkan sekaligus tanpa ganti napas, namanya Ngo Gak Tio Yang, lima puncak menghadap mentari, kekuatannya sedasyat gelombang samudera yang satu lebih hebat dari yang lain. Supaya Tan Chiok Sing kuat melawan secara pas-pasan, dia pun telah memeras keringat dan memutar otak. Setelah melancarkan empat kali bacokan dengan tenaga ang sedikit lebih besar, secara kekerasan segera dia menarik dan mengurangi tenaganya sehingga anjlok sejauh itu, pada detik itulah Tan Chiok Sing lancarkan dua tusukan yang terakhir, sebetulnya dia punya kesempatan untuk menusuk luka dirinya, tapi Tan Chiok Sing cukup menutul saja lantas menghentikan gerakannya, tidak meneruskan serangan dia malah melompat keluar kalangan. Anak bocah ini tadi bilang mau menuntut balas sakit hati kakeknya, kenapa kesempatan sebaik itu dia sia-siakan? Dengan bekal kepandainya sekarang, tak mungkin dia tidak tahu adanya peluang di waktu aku sedang merubah jurus permainanku tadi demikian batinit Chu Qing Tian. Dinilai kualitas pedang Tan Chiok Sing sebetulnya masih lebih unggul dari golokit Chu Qing Tian, tapi lantaran tenaga dalam Tan Chiok Sing tidak setanding lawannya, pedang dan golok hanya membentur lantas saling mundur, oleh karena itu senjata mereka sama-sama tidak sampai rusak. Pertama karena rasa ingin tahunya, kedua juga ingin menyaksikan sampai kemana taraf kepandainya ilmu pedang Tan Chiok Sing yang serba baru dan aneh ini, maka setelah golok pinjaman ini tidak cedera legalah hati itu Chu Qing Tian, segera dia maju pula seraya membentak, ilmu pedangmu belum kau kembangkan sesuai kemampuanmu, tak usah takut-takut lancarkan saja segala kemahiranmu. Bahwa Tan Chiok Sing mampu melawan Ngingko Gatio yang dilancarkan It Chu Qing Tian hadirin sudah sama heran dan kaget, kini mendengar It Chu Qing Tian suruh lawan mudanya ini mengembangkan segala kemampuan ilmu pedangnya lagi, semakin melenggong mereka dibuatnya. Banyak di antaranya yang cerwet mengejek dan menceroboh Tan Chiok Sing tidak tahu diri, seketika sirep dan suasana menjadi sunyi senyap. Gebrak kedua kalinya antara Tan Chiok Sing kontra It Chu Qing Tian ini baru betul-betul merupakan adu kepandainan sejati yang amat tinggi mutunya. Tampak It Chu Qing Tian merubah gaya permainan ilmu goloknya, golok emasnya berkisar membuat lingkaran-lingkaran yang membuka tutup dengan rapat dan membacok dan membabat ke arah Tan Chiok Sing, sementara gerakan Tan Chiok Sing mengikuti gaya pedang bergerak secara kilat. Kalau pedang Tan Chiok Sing bergerak semakin cepat dan deras, adalah sebaliknya golok It Chu Qing Tian semakin lambat dan berat. Ujung goloknya seperti diganduli barang ribuan kati, membacok ke timur membabat ke barat, meski gaya goloknya kokoh dan mantap, tapi lajunya amat lamban. Tapi keandahan justru terletak pada kelambanan ini betapapun serangan kilat pedang Tan Chiok Sing tetap tak mampu menembus pertahanannya. Setiap kali ujung pedangnya menusuk ke depan It Chu Qing Tian, seolah ditangkis dan mementur dinding baja yang tidak kelihatan saja, mau tidak mau dia harus lekas menarik pedang merubah permainan. Setelah melancarkan delapan belas jurus serangan golok secara lamban, mendadak It Chu Qing Tian membentak, anak muda, hati-hatilah, kini aku akan menyerangmu secara gencar, tangan terangkat golok membacok turun, mendadak permainan goloknya berubah. Tampak sinar golok serdup cahaya rembulan, menyilaukan metu, terasa dingin pula, golok digerakan laksana angin lesus, serangan dengan jurus-jurus yang liahai sambil melangkah berkisar mengitarit Tan Chiok Sing. Maju mundur dengan silang bersilang, berputar dan menyerobot dengan berbagai perubahan yang sulit diselami, begitu cepat gerakannya sehingga baru saja kelopak metu, terpejam tahu-tahu kedudukannya sudah berpindah, tiba-tiba di depan kadang-kadang di kanan. Bayangan tubuhnya bergerak serasi dengan permainan goloknya. Seorang hadirin yang mengenal betapa hebat permainan ilmu golok ini tak tertahan bersorak memuji, sungguh hebat golok cepat capeweban. Kiranya ilmu golok ini khusus Cip Jaanit Cuking Tian sendiri, merupakan cangkokan dari delapan belasan kisaran puncak Taishan yang terletak di bawah Tian Bun, bentuknya yang ideal menimbulkan ilam di benak luitin gak sehingga terciptalah ilmu goloknya ini. Kep Weeban adalah nama tempat yang berbahaya di puncak Taishan, jalan gunung berliku dan bolak-balik memutar dari bawah ke atas, setiap lima langkah satu putaran, sepuluh langkah sekali membelok, semakin berputar semakin tinggi, semakin tinggi, semakin berbahaya. Demikianlah permainan ilmu golok Cip Jaanit Cuking Tian ini gaya-nya laksana tegaknya Gunung Taishan dengan lingkaran delapan belas jalan gunungnya yang berbahaya ini, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat dan ganas serta kejunya ilmu golok ini. Tampakun segera memberi penjelasan kepada insan, capeweban di Taishan ada perbedaan antara delapan belas cepat dan delapan belas lamban, delapan belas bagian depan agak longgar, sebaliknya bagian belakang lebih sempit dan pendek, keadaannya pun jauh lebih berbahaya. Bagian depan mengutamakan gaya permainan yang berat dan keras, bagian belakang justru mengutamakan gaya permainan yang ganas dan berbahaya. Dahulu dengan bekal ilmu goloknya ini entah berapa banyak orang-orang gagah yang kecundang dan dikalahkan olehnya. Memang ada berapa tokoh silat yang mampu menandingi delapan belas lamban, tapi tiada pernah kudengar ada yang mampu melawan delapan belas kencang. Untuk menilai ilmu golok ini, yang paling penting adalah memperhatikan perubahan langkah kakinya. Ternyata insan tidak ketarik oleh penjelasan ini, dia tetap menguatirkan keselamatan Tan Chok Sing, lama-kelamaan dia sendiri sampai ikut memburu napas saking menahan rasa tegang yang berlebihan, tanpa disadarinya Matu berkunang kepala pun berat dan pusing tujuh keliling, lekas dia memejamkan Matu serta bertanya, Tempepek, begitu liahai permainan ilmu golok Lui Tai Hiap, menurut pematmu apakah Chok Sing mampu? Tiba-tiba didengarnya Tempa Kun tertawa dan berkata, Lekas kau buka matamu, bukan saja dia kuat melawan, kini malah berbalik balas menyerang. Ternyata dengan bekal bubing kiam hoat yang diselaminya Tan Chok Sing berhasil mengembangkannya dalam praktek, dasar berbakat dan pandai menambah variasi, dengan mudah dia memunahkan seluruh rangsakan lawan, orang lain tak melihat jelas, yang kelihatan hanya bayangannya yang bergontai di tengah kurungan cahaya golok, kelihatannya seperti terdesak di bawah angin, tapi kenyataan dia justru adem-ayem dan selamat saja, rangsakan golok lawan dihadapinya secara wajar. Dikala insan memejam Matu itu, sementara rangsakan golok Lui Tingak yang telah mencapai kecepatan gerakan permainannya di bagian belakang 18 itu pun sudah selesai dimainkan. Beruntun Tan Chok Sing hanya mengembangkan 3 jurus permainan pedang berantai untuk mematahkan jurus serangan lawan yang terakhir. Itchuk hingtian tertawa tergelak-gelak, katanya, ilmu pedang bagus, hanya kau seorang yang pertama mampu memunahkan 18 kencang dari permainan golok cepatku ini, hayolah diteruskan. Karuan hadirin sama melenggong dan kaget mendengar pernyataan ini. Kata Tan Chok Sing, utang-priutang memangnya belum selesai perhitungannya, sudah tentu harus dilanjutkan, di tengah alunan perkataannya cahaya pedang di tangannya mendadak melebar panjang, dalam sekejap ini situasi berubah 180 derajat, kalau tadi dia yang dikurung oleh cahaya golok yang kemilau kuning adalah sekarang pek hang kiam yang kemilau perak itu berbalik membungkus sinar golok yang kekuning-kuningan. Itchuk hingtian tak bisa tertawa lagi, raut wajahnya tampak serius. Jelas bahwa menghadapi gebrak selanjutnya ini tidak berani lina, memandang enteng. Sikapnya jauh lebih prihatin daripada waktu dia menghadapi Chiang Tihu, keadaannya pun lebih payah. Permainan goloknya juga berubah cepat dan lambat, ditarikan naik turun dengan segala variasi dan kelincahannya. Dalam pertempuran sengit itu, golok Itchuk hingtian tampak membuat sebuah lingkaran yang mumbul semakin tinggi dari bawah terus membacok, beruntun tujuh jurus serangan, gaya rangsakannya kencang. Tapi dikalah menarik goloknya amat lamban. Penonton tiada yang melihat jelas berapa jurus serangan yang telah dialancarkan dan menggunakan tipu apa, yang tampak hanyalah entah goloknya mengetuk, menangkis dan membacok, semua adalah gerakan dasar ilmu golok yang menjadi acak-acakan dan tidak teratur. Namun demikian, kenyataan Tan Ciuok Sing didesaknya mundur dalam jarak setombak lebih. Kalau penonton tidak merasakan langsung di mana letak keliahayan dan kehebatan tujuh jurus serangan ini, tapi bagi Tan Ciuok Sing yang menghadapi serangan ini secara langsung diam-diam amat kaget. Bubing Tiam Hoat yang diakinkan adalah peranti mematahkan dan memunahkan permainan lawan serta menyergapnya, gerakannya gampang berubah mengikuti situasi dan kondisi. Tapi dalam menghadapi tujuh jurus rangsakan golok Itchuk hingtian ini, Tan Ciuok Sing betul-betul merasakan seperti ditindih kekuatan yang berlapis dan bersusun, amat berat dan rapat sekaligus, hakikatnya tak mampu dijebol atau dibendung. Kalau dikatakan para penonton tiada yang menyaksikan jelas jalannya pertempuran seru ini rasanya kurang tepat, paling tidak Kim Tuti Chiang Trem Pakun dapat menyaksikan secara terperinci dan jelas sekali, setelah menyaksikan tujuh serangan bacokan golok Itchuk hingtian, sungguh hatinya kejut dan girang pula, katanya kepada Insan, Selama 10 tahun ini Louis Toa Kota pernah memakai golok lagi, tak nyana secara diam-diam dia telah meyakinkan ilmu golok sehebat ini permainannya sekarang jauh lebih tinggi dibanding permainan golok cepat capeweban tadi. Coba lihat setiap jurus permainannya mengandung makna yang mendalam, setiap jurus serangannya merupakan inti sari yang berhasil dia cangkok dari berbagai ilmu golok kelas tinggi. Insan tertawa, katanya, penjelasanmu terlalu tinggi untuk ku mengerti, mana lagi aku tidak mampu mengikuti jalan permainan mereka. Aku hanya ingin tanya, menurut pendapatmu apakah Tan Cioh Sing mampu menandinginya? Tempah kun tidak berani segera memberi jawaban, sesaat lamanya lagi dia menyaksikan dengan cermat, akhirnya dia manggut-manggut dan berkata dengan rasa kagum, ilmu pedang temanmu itu ternyata semakin lama main pedangnya semakin aneh, semakin tinggi dan semakin mahir dan wajar, mau tidak mau aku jadi merasa apa yang pernah ku pelajari juga hanya demikian saja, terlalu dangkal bila dibanding dengan bekal kepandayanya ini. Lalu siapa bakal menang di antara mereka ini aku sendiri belum bisa menentukan, cuma boleh ku kata masing-masing memiliki kemahiran dan keunggulannya sendiri-sendiri. Dalam bicara dengan Insan ini, dia merasa seperti sayang kehilangan kesempatan untuk menikmati pertarungan hebat dan bermutu tinggi ini, setelah memberi penjelasan ala kadarnya lekas dia berpaling dan menonton seperti orang kesurupan layaknya, matanya tak berkesip, seluruh perhatian dia tumplek ke arna pertempuran. Pertempuran meningkat semakin sengit dan kedua pihak sama-sama memboyong kungfu tingkat tinggi, para hadirin kecuali mereka yang memiliki tingkat kepandayan setaraf dengan tempakun yang dapat menyaksikan dan menganalisa jalannya pertempuran, tapi jumlahnya juga cukup bisa dihitung dengan jari tangan, kebanyakan terang merasa kabur dan merasa pertempuran babak kedua ini hakikatnya tidak seseru. Pertandingan babak pertama tadi maka terdengar suara bisik-bisik di sana sini. Aneh, pertandingan macam apa nih? Seperti sedang latihan sendiri-sendiri saja, orang yang diajak bicara memangnya juga berkepandayan rendah, namun dia pura-pura punya isi dan banyak pengalaman, maka segera dia menanggapinya, masakah seonteng yang kau perkirakan itu? Coba saja saksikan, bukankah keringat telah membasai jidat Lui Tai Hiap? Memang kedua orang yang lagi berhantam di tengah arna berjarak antara setombak, masing-masing mainkan tipu jurus senjata masing-masing, hakikatnya golok dan pedang tidak pernah beradu, ada kalanya Tan Ciuok Sing mendadak melompat mumpul. Seret pedangnya menusuk, tapi begitu Rit Cuking Tian melintangkan pedang menangkis, seketika Tan Ciuok Sing mencelak balik ke tempatnya pula. Kadang-kala Rit Cuking Tian yang mementak sambil melangkah maju setindak, goloknya membacok beberapa kali, tapi cukup Tan Ciuok Sing menudingkan ujung pedangnya ke arahnya, seketika dia menyurut mundur sambil berkelit. 80 atau 90 persen dari penonton banyak yang tidak tahu apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh kedua jago yang sedang berhantam di tengah arna ini. Setelah pertempuran semakin memuncak, mendadak kedua orang sama-sama melejit tinggi ke atas, selarik sinar remas dan selarik cahaya perak kemilau bagai pelangi putih saling gubat dan seliwaran di tengah udara, terang terdengar sekali bentrokan nyaring, tampak Pek Hang Kiam di tangan Tan Ciuok Sing mencelak terbang ke angkasa. Bahwa senjata Tan Ciuok Sing kena dibentur dan lepas dari cekalannya, maka pertempuran sengit ini secara kenyataan dan tak boleh digugat lagi, It Ciu King Tian berada di pihak pemenang. Bahwa pertempuran sengit yang aneh dan seperti mustahil ini berakhir demikian saja secara mendadak, hadirin masih melongo dan belum sempat berganti napas, mereka jadi lupa bersorak. Dikala mereka masih melongo dan sudah buka mulut hendak memberi aplos kepada It Ciu King Tian, tampak It Ciu King Tian sudah hanjlok turun dan memasukkan golok ke sarungnya, katanya sambil bersoja, suatu kenyataan bahwa gelombang sungai yang di belakang selalu memang mendorong gelombang yang di depan, patah tumbuh hilang berganti. Kau dapat mengalahkan aku sejurus, aku betul-betul tunduk lahir dan batin. Bagaimana keputusanmu terhadap jiwa? Ragaku ini, orang Silwi boleh terserah kepada kehendakmu saja. Ternyata pada gebrak terakhir tadi, pakaian It Ciu King Tian ternyata bolong tertusuk oleh pedang Tan Ciu Xing, setelah itu baru pedang pusaka Tan Ciu Xing kena diketuk lepas oleh getaran tenaga dalam It Ciu King Tian yang hebat sehingga mencelat terbang ke udara. Jadi jelasnya di dalam adu tenaga dalam jelas Tan Ciu Xing ketinggalan jauh, tapi di dalam permainan tipu juru serangan kedua pihak, It Ciu King Tian sudah jelas bukan tandingan Tan Ciu Xing. Serangan pedang Tan Ciu Xing boleh dikata teramat cepat, dikala berhasil menusuk bolong pakaian lawan, bila dia mau sedikit tambah tenaga, maka perut lawan bakal ditusuknya tembus. Orang lain tiada yang tahu, tapi It Ciu King Tian sendiri maklum akan hal ini, bahwa Tan Ciu Xing telah sengaja menyelamatkan jiwanya. Sudah tentu It Ciu King Tian sendiri tadi pernah juga menaruh belas kasihan kepada Tan Ciu Xing, bila dia betul-betul menggunakan kekuatan besarnya, ketukan goloknya itu bukan hanya menggetar lepas pedangnya, tapi Tan Ciu Xing sendiri juga bakal mengalami luka dalam yang parah. Akan tetapi umpama betul hal ini menjadi kenyataan It Ciu King Tian sudah terluka lebih dulu, sedang Tan Ciu Xing terluka belakangan. Kini setelah kedua pihak sama tahu lawan menaruh belas kasihan, orang sebagai It Ciu King Tian yang lebih tua dan punya kedudukan dan gengsi di kalangan persilatan, tapi sebagai seorang kesatia, sebagai pendekar besar, betapa dia takkan secara rela untuk bersoja dan mengaku kalah terhadap Tan Ciu Xing. Tadi Tan Ciu Xing menyatakan hendak menuntut balas atas kematian kakeknya baru dia menantang It Ciu King Tian berkelahi. Kini setelah It Ciu King Tian mengaku kalah, maka kejadian sesungguhnya dari dual sengit ini perlu juga segera dibereskan. Oleh karena itu It Ciu King Tian berpegang pada peraturan dan kebiasaan kaum persilatan umumnya, setelah mengaku kalah dia terima menyerahkan diri terserah pada hukuman apa yang dilakukan lawannya yang menang. Orang-orang gagah yang hadir 100% menjagoi It Ciu King Tian, dan yakin pasti dia yang akan menang, mendadak mendengar tokoh yang dijagoi mengaku kalah, keruan semua merasa melongo keheranan, karena lubang kecil di pakaian It Ciu King Tian di bagian perut itu tiada orang yang memperhatikan. N.Y.O.H.O.U.H.U. yang pertama merasa tidak terima, serunya, hai apa sih yang telah terjadi, umpama kau ingin memberi muka dan menyempurnakan seorang muda yang gagah ini, kan tidak perlu kau berbuat sejahat ini? It Ciu King Tian tertawa getir katanya, tapi kenyataan memang aku yang kalah. Tapi sebelum dia sempat memberi penjelasan lebih lanjut, sementara itu Tan Ciu Oksing sudah tangkap pedangnya yang luncur jatuh dari udara, langsung dia menghampiri ke depan It Ciu King Tian, dengan laku hormat dia menjura dan memberi hormat. Wampu memang kurang ajar dan melakukan kesalahan terhadap Lui Tai Hiap. Yang benar adalah Wampu yang harus mendapat hukuman dan hajaran dari Lui Tai Hiap, demikian ucap Tan Ciu Oksing. Keruan hadirin melengak keheranan pula, mereka bingung menghadapi ulah Tan Ciu Oksing yang tidak karuhan. Adalah It Ciu King Tian sendiri merasa senang dan kaget pula, katanya, bukankah kau hendak menuntut balas kematian kakekmu dan ingin membuat perhitungan dengan aku? Betul, Wampu memang patut mampus, dulu memang aku merasa curiga terhadap Lui Tai Hiap, tapi kini aku tahu bahwa akulah yang salah, sahutan T Ciu Oksing menunduk. Apa, kau sudah tahu? Jadi kau tadi, waktu bertempur dengan aku, hakikatnya kau tidak anggap aku musuhmu. Lui Tai Hiap berbuat baik dan setia kawan untuk ini belum lagi Wampu menyatakan terima kasih, mana berani aku menganggapmu sebagai musuh. Kalau demikian, kenapa tadi kau menekankan hendak menuntut balas kematian kakekmu, dan paksa aku untuk bertempur dengan kau? Tanya It Ciu King Tian. Mohon Lui Tai Hiap memberi ampun. Wampu memang bermaksud paksa Lui Tai Hiap untuk berhantam dengan aku. Kalau aku tidak menggunakan alasan menuntut balas memangnya Lui Tai Hiap sudi bergebrak dengan Wampu. Oh, kiranya begitu. Tapi aku tetap tidak mengerti, kenapa kau harus paksa aku bergebrak dengan kau. Pelan-pelan Tan Ciu Oksing menegakkan tubuh serta berbicara kalem, kira-kira sebulan yang lalu pernah aku bertemu dengan seorang aneh yang sudah lama mengasingkan diri, Tiam Pua ini Shiku bernama Ti. Kejut dan girang pula It Ciu King Tian dibuatnya, katanya, K.H.U. Lung Hiong yang ketemu kau ini, bukankah jagoan ternama dari Gilim Kun yang sejajar dengan Bu Chong Goan Enjong pada 30 tahun yang lalu itu? Tan Ciu Oksing mengangguk, katanya lebih lanjut, K.H.U. Lung Hiong pernah bercerita akan masa silamnya dulu, Lui Tai Hiap memang benar, memang betul beliau adanya. It Ciu King Tian berkeplok senang, Katanya, K.H.U. Lung Hiong adalah salah satu Ciam Pua yang lama sudah kukagumi, sayang sudah lebih 30-an tahun dia menghilangkan jejaknya dari percaturan dunia persilatan. Kiranya dia masih hidup sehat walafiat. Tapi aku masih juga tidak mengerti, apa sangkut lautnya kau bertemu dengan K.H.U. Lung Hiong dengan kejadian hari ini? Kepada K.H.U. Lung Hiong pernah menyinggung cita-cita Lui Tai Hiap dulu yang pernah dinyatakan terhadap Lokim Tsu Chai Chu, demikian Ciu Oksing menjelaskan.